Terima kasih, Salom. Saudara-saudara, sebetulnya tema kita ini adalah daur ulang dari tema yang sudah pernah dibawakan tahun 2002. Jadi ini bukan tema yang baru. Tetapi kenapa kita ini sekarang mengkaji sastra yang terkait dengan seorang pujangga besar dari Lebanon yang namanya Khalil Gibran. Nama aslinya itu sebetulnya Khalil. Khalil itu hanya sahabat. Jadi Khalil Gibran, Khalil Gibran. Orang Mesir biasanya mengejah huruf Jim itu menjadi G. Jadi Gibran, Khalil Gibran. Dalam karya-karya dia yang berbahasa Inggris kemudian namanya difamiliarkan dengan bahasa Inggris Khalil. Sebetulnya nama aslinya dalam bahasa Arab Khalil. Tapi kalau Khalil disini penjual sate. Makanya Khalil itu nama-nama yang dia gunakan di Eja, di Eropa. Nah kenapa kita mengupas tema ini? Yang pertama, sebagaimana sering saya sampaikan bahwa di Indonesia Arab itu sering diidentikan dengan Islam. Sehingga ketika ada seorang pujangga Arab, pujangga besar yang menulis banyak dalam bahasa Arab, maka otomatik kelipuran mereka menyangka bahwa penyair itu pasti Islam. Dan ini luar biasanya karena apa? Yang tidak tahu yang seperti ini bukan hanya orang awam. Buku saya tentang Khalil Gibran, Yesus yang disalib, yang diterbitkan oleh Nisita, Jakarta tahun 2003, itu pertama kali dibedah di Gramedia Mataraman. Dengan pembicara dari Muslim pada saat itu adalah saudara Sumanto Al-Qurtubi yang sekarang lagi studi di Harvard University di Amerika. Nah Sumanto dan teman-teman lain seperti Ulil, seperti juga Nufrianto yang dari kelompok utang kayu itu, dia mengatakan, wah sungguh saya baru tahu kali ini kalau Khalil Gibran itu seorang Kristen. Pikir saya dia seorang Islam. Apalagi orang-orang awam. Ini para intelektual mereka saja tidak tahu kalau Khalil Gibran itu seorang Kristen. Kemudian, masih tentang image ya, tentang Khalil Gibran ini. Di Indonesia, Khalil Gibran itu begitu digemari, luar biasa menjadi, menjadi apa ya, menjadi tokoh yang sangat difavoritkan. Beberapa tahun lalu, bahkan mungkin sampai hari ini, kalau saudara-saudara ke Gramedia, itu Khalil Gibran itu punya kolom sendiri, jadi ada stannya tersendiri, yang ditulis buku-buku Khalil Gibran. Betapa sangat populernya, apa itu penyair ini. Buku-buku Khalil Gibran itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sudah kira-kira pada akhir tahun 60-an. antara lain diterjemahkan dan diterbitkan oleh Pustaka Jaya, Jakarta. Dan, Pujangga ini mengilhami banyak sekali seniman penyair Indonesia. Misalnya, kalau Anda perhatikan, sair-sair tolirik lagu Epit G.A.D. itu banyak sekali dipengaruhi oleh Khalil Gibran, bahkan kadang-kadang ada yang salinan utuh, meskipun dia sudah ditambah-tambah dengan kata-katanya dia sendiri. Taufik Ismail adalah penyair kawaan yang sangat terkenal, itu banyak sekali dipengaruhi Khalil Gibran. Dhani Ahmad, yang apa itu, dewa ya, dewa 19, itu juga banyak dipengaruhi Khalil Gibran. Bahkan ada seorang artis yang mengaku keturunan Gibran. Meskipun Gibran tidak pernah menikah, karena ketika dia masih muda, dia sudah mati. Tahun 1931 dia meninggal. Ada siapa namanya lupa, itu katanya masih saudaranya Khalil Gibran. Khalil Gibran itu tidak menikah. Nah, padahal Khalil Gibran itu adalah seorang penyair yang jelas-jelas, berasal dari Libanon. Kalau kita lihat Libanon, Libanon itu adalah satu-satunya negara Arab, yang bukan negara Islam. Libanon itu adalah negara yang mayoritas Kristen, penduduknya. Mengapa Kanun Al-Watthani, itu adalah konstitusi Libanon, yang disusun sekitar tahun 50-an, mulai dari saat itu sampai hari ini, Presiden Libanon tidak pernah seorang Muslim. Sampai hari ini Presiden Libanon seorang Kristen. Mulai dari zamannya Amin Gamayel, Charles Malik atau siapa itu, sampai sekarang ini Jendral Sulaiman. Itu adalah seorang Kristen. dan mereka berasal dari gereja Maronit, Marunia. Untuk supaya kita tahu, gereja Maronit itu, gereja yang, apa itu, asli dari Libanon, yang pertama-tama sebetulnya, terkait dengan nama seorang, rahib, seorang petapa, seorang, biarawan Kristen, yang namanya, Al-Hidris Maron. tahun 410, dia meninggal. Kemudian, organisasi gereja ini sendiri, yang sebetulnya dulu adalah merupakan bagian dari, gereja Ortodoks Syria, yang kemudian, terpisah dari gereja Ortodoks, itu kira-kira tahun 707, itu ada seorang yang namanya Yuhana Maron, yang mengorganisasi gereja Maronit ini, setelah dia terlepas dari gereja Syria Ortodoks, dan kemudian, karena pendekatan-pendekatan politik yang terus-menerus, pertama, karena gereja Maronit ini, seperti gereja-gereja Syria yang lain, biasanya mereka memiliki sejarah yang kurang baik, dengan orang-orang Kristen Bisantium, orang-orang Kristen Yunani Ortodok, yang dikenal dengan Eastern Ortodok, sehingga ketika terjadi, perebutan kekuasaan di Timur Tengah, dia harus memilih diberlindung di bawah Islam, di bawah negara-negara Islam, atau dia berlindung di bawah gereja Katolik, maka sebuah pilihan akhirnya jatuh, bahwa gereja Maronit ini, akhirnya bergabung pada gereja rumah Katolik, kenapa dia bergabung dengan gereja rumah Katolik, itu panjang sekali sejarahnya, karena pada awalnya gereja Maronit itu memiliki, kristologi yang memang sebetulnya agak menyimpang, monotelisme, monotelisme itu menggambang Yesus itu hanya punya satu kehendak tunggal, tetapi kemudian pada abad-abad kemudian, karena pendekatan yang intensif dengan gereja Katolik, kemudian di Roma didirikan pusat penelitian tentang ritus Maronit, akhirnya pada tahun 1439, sebuah putusan politik bahwa gereja pribumi di Lebanon itu, akhirnya bergabung dengan gereja Roma Katolik, tetapi mereka bukan Katolik Roma, jadi itu dikenal sebagai gereja-gereja Yuniat, mereka bukan berliturgi seperti gereja Katolik di Indonesia, yang liturginya latin, mereka tetap berliturgi dalam bahasa Aramaik, bahasa yang asli dipakai oleh Yesus, mereka juga melakukan sholat tujuh waktu, seperti gereja-gereja di timur yang lain, mereka juga memiliki penanggalan-penanggalan liturgi, yang berbeda dengan Roma Katolik, mereka merayakan Natal pada tanggal tujuh Januari, dan Gibran membanggakan bahwa dia lahir tanggal enam Januari, malam tujuh Januari, suatu tanggal yang dia yakini sama dengan kelahiran Sang Juru Selamat, nah kakeknya Gibran itu adalah seorang Abuna atau Romo atau Kasis dari gereja Katolik Maronit ini, dan dia dibaptis sendiri oleh kakeknya, dalam sebuah kebaktian yang dipanjatkan dalam bahasa Aramaik, nama kakeknya itu adalah Stefan Rahme, dan itulah situasi dari Kahlil Gibran, jadi gereja Maronit itu yang melahirkannya, kenapa gereja Maronit akhirnya memilih Roma Katolik, karena dia pikir kekuatan politik yang bisa melindungi eksistensi mereka adalah Katolik, dan waktu itu karena Libanon memang lama dikuasai oleh Perancis, dia berpikir daripada saya jatuh di tangan daulah Islamia, lebih baik saya jatuh ke tangan orang Katolik, tetapi dengan konsesi khusus bahwa mereka harus melaksanakan ibadah, kebudayaan, liturgi, semuanya tidak boleh dipaksa di Roma Katolikan, lah inilah perbedaan antara pendekatan gereja Roma Katolik dengan gereja Bisantium, kalau gereja Bisantium sekalipun dia di Mesir, liturginya Bisantium, sekalipun itu gerejanya di Syria, liturginya ya Bisantium, sekalipun itu gerejanya di Etiopia ya Bisantium, semuanya jadi Yunani, tetapi kalau gereja Katolik, dia memiliki 12 ritus, kalau itu ritus latin ya litus latin, mau dia pakai ritus Arab Melkaid, dia pakai ritus Yunani diakui yang namanya Yunani Katolik, mau dia pakai ritus Arab Syria diakui, yaitu misalnya Katolik Syria, mau pakai ritus Syria Timur diakui yang namanya Yuniat Kaldea, mau pakai ritus Malayalam diakui di sana di India Selatan, gereja Malabar Katolik, jadi dimanapun gereja Katolik itu berada, dia selalu menyesuaikan dengan kebudayaan setempat, ini yang membuat bahwa di timur banyak orang-orang Kristen yang sebetulnya mereka bukan Katolik, akhirnya menerima dengan sukacita pendekatan inkulturasi dari gereja Katolik, dan fakta yang menunjukkan bahwa sekalipun gereja ortodok berabad-abad menjadi penghuni asli di timur tengah, mereka tidak punya gereja di Qatar, mereka tidak punya gereja rumah di Saudi Arabia, harus dikatakan bahwa satu-satunya gereja yang bisa membuka gereja di Saudi Arabia, gereja Katolik, dan ini prestasi ini tentu Anda tidak usah dipertentangkan, doktrinnya kan beda soal doktrin itu kan, bisa itu kan bukan urusan yang terlalu diributkan kan, daripada kita tidak pernah bisa masuk kan, lebih baik kita menyebut yang bisa masuk, kalau saya gitu saja, kalau saya ditanya, Pak Bambang ikut yang mana, ya ikut yang benar tapi juga yang menang, benar kalau kalahan tidak mau ikut saya, kalahan itu menunjukkan bahwa dia mungkin hanya pinter secara intelektual, tetapi dia bodoh secara emosi, nah orang yang emosinya bodoh itu sekalipun pinter, dimanapun juga cirinya satu, dia kalahan, dua terpecah-pecah, karena orang yang terpecah-pecah itu tidak bisa memanage konflik, tidak bisa memanage keperbedaan, itu salah satu ciri yang namanya cerdas intelek, harus disertai dengan cerdas emosi, Anda di dunia bisnis sekalipun, orang pinter tidak cenderung, tidak selalu berhasil, kan kecerdasan itu ada kecerdasan IQ, kecerdasan emosi, dan terakhir kecerdasan spiritual, SQ, coba, ada seorang teman waktu SMA dia paling pintar, dan satunya tidak terlalu pintar, lalu dia ngeluh ke saya, dulu kan dia selalu kalah dengan saya di kelas, saya lebih pintar, saya selalu juara satu, kenapa saya tidak berhasil, ya karena kamu bodoh, loh enggak, lalu bodoh bagaimana saya juara satu, kamu bodoh secara emosi, tidak bisa mengendalikan diri, mencari klien, membina hubungan, itu kan tidak pakai otak, pakai otak IQ ini, tapi kecerdasan emosi, memberi tempat, memberi ruang pada orang lain yang berbeda, memberi tempat kepada orang lain untuk menjadi dirinya, tidak dipaksa menjadi diri saya, itu adalah ciri-ciri bagaimana kecerdasan zaman sekarang, maka karena ini adalah era kebersamaan, era kesejagatan, mereka yang jalan sendiri-sendiri selalu mati, nah, itulah salah satu latar belakang pilihan politik gereja Maronib, kalau saya, ya saya tidak terlalu hiraukan yang seperti itu, kemudian sebelum masuk di dalam kesalahpahaman tentang Gibran, dan apa sumbangannya, saya ingin sampaikan sedikit, buku saya mengenai Khalil Gibran itu saya tulis pada tahun, mulainya kira-kira akhir tahun 2002, dan pada saat buku itu masih jadi satu bab, itu saya sajikan di tempat yang sama ini tahun 2002, kenapa saya ingin mengangkat Khalil Gibran, itu sejarahnya singkat, saya begitu apa ya, menyayangkan orang Indonesia itu kenapa tidak mau belajar gitu, saya nonton RCTI waktu itu, A'akim, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, itu sedang ceramah Ramadan, nah, di dalam setiap ceramah Ramadan itu selalu ada kutipan-kutipan syair dari Khalil Gibran, kan luar biasa, misalnya, ketika A'akim berbicara tentang keluarga, dia mengatakan, anakmu itu bukanlah anakmu, dia laksana anak panah yang lepas melesat, artinya bahwa, kita tidak bisa menjadikan anak kita itu fotokopi dari kita, anak kita itu punya dunia sendiri, punya era sendiri yang mungkin berbeda dengan era kita, tidak mungkin era sepur lempung mau kita paksakan untuk era dunia maya internet sekarang kan, kita ketinggalan 5-10 tahun saja sudah gaptek, apalagi betapa anak sekarang itu kalau ini cepat sekali, menurut saya sendiri bingung kalau pakai gitu, padahal mungkin jaraknya tidak terlalu jauh, nah itu yang dimaksudkan, saya waktu melihat tayangan di RCTI itu kemudian saya pikir, kenapa ini kesempatan yang luar biasa untuk berdialog dengan saudara muslim, karena saya melihat penggemar Khalil Gibran itu cewek-cewek berjilbab, coba perhatikan sampai hari ini, dan orang Kristen tidak ada yang tertarik dengan sastra, yang tertarik dengan budaya, orang Kristen itu KKR cukup karena sudah jadi soleh cukup, lu ini kan luar biasa, sementara kita mencari ruang untuk menyampaikan firman Tuhan saja begitu sulit, mencari ruang itu mencari kesempatan, mencari tempat, mencari momentum untuk menyampaikan kabar baik saja begitu sulit, bahkan HKBP di Bekasi itu ada dikejar-kejar sampai umatnya bisa memar-memar juga bayangkan, nah ini kita melihat suatu komunitas muslim yang sedang gandrung dengan penyair Kristen, di mana sa'ir-sa'irnya dipenuhi dengan devusi dan pemujaan kepada Kristus, loh kenapa kita tidak mengutip sa'irnya Gibran saja, kemudian kita sampaikan, misalnya, ketika saya diundang oleh Yayen Antasari, waktu itu banyak sekali teman-teman muslim dari kelompok garis keras yang hadir, nah karena waktu itu pasca penghancuran kampus Mubarak dari Ahmadiyah oleh kelompok-kelompok Islam garis keras, nah mereka memantau setiap kali seminar umat beragama, nah saya sudah kasih tahu sama teman-teman dari Fakultas Usuluddin, ini akan ada banyak hadir teman-teman dari kelompok-kelompok keras, apa kemudian seolah-olah saya mewakili Kristen itu membaca Alkitab itu cukup, oh malah tidak cukup itu malah saya bisa diusir, kalau salah pendekatan kan, saya cukup membawa satu buku dari Khalil Gibran, judulnya Iram Datul Imad, Iram Kota Yang Berbenteng Tinggi, lalu saya kutip salah satu sa'ir Khalil Gibran, saya mengatakan saya ingin mengawali presentasi saya dengan mengutip penyair Libanon yang namanya Khalil Gibran, wah mereka langsung senang, karena apa? saya tidak mengawali dengan doa, tidak mengawali dengan membaca Alkitab yang terlalu-terlalu rohani gitu penampilan saya, enggak saya, penampilan saya seperti penampilan orang sekuler saja, saya malah mengutip syair yang lain-lain mengawali dengan doa Islam, saya tidak berdoa juga, itu doa itu kan urusan saya dengan Gusti Allah di tempat, yang penting pokoknya pendekatan saya bisa masuk gitu, saya malah mengawali carama saya dengan syairnya Khalil Gibran, kun la ilaha illallah, walasai'an illallah, wakun masikian, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, dan katakanlah tidak ada sesuatu pun kecuali Allah, dan jadilah kamu seorang Kristen, nah ekspresi kan tentu terus kaget mereka, begitu kaget cukup bukunya saya kutip dari sini, nah mungkin anda bertanya-tanya, kenapa kok Gibran menyuruh mengucapkan la ilaha illallah, tapi jadilah Kristen, karena Gibran itu adalah seorang penyair dari gereja Maronit, dan dia adalah seorang Kristen, dan jangan anda kaget, bahwa ungkapan la ilaha illallah itu bukan monopoli Islam, bukan monopoli Al-Quran, karena di dalam Injil pun ada ungkapan seperti itu, yang tertulis dalam risalat bulus rasulil awal ilah ahli Korintus, yaitu surat 1 Korintus, pasal 8 ayat 4, wa'alla ilaha illallahul ahad, nah saya ngomong gitu mereka yang, yang gak seneng sama saya, yang benci-benci, waktu pertama kali saya gak disalami, itu akhirnya kan matanya melolot jemuan gini, nah rasain lu, saya bilang gitu, masuk saya, bahkan semakin karena, mereka sudah seperti terkesima, dengan apa yang saya sampaikan, tensi saya saya naikkan, nah kalau di timur tengah itu saudara-saudara, membaca kitab suci itu, namanya tradisi ini namanya mulahan Injil, contohnya saya ngajikan di situ, masmur, Injil, begitu mereka sudah bingung-bingung saya masuk, nah kembali ke tema kita pada saat ini adalah, kerukunan antar umat beragama, kerukunan itu terkendala ada tiga aspek, pertama aspek teologi, perbedaan ajaran, kedua aspek budaya, perbedaan budaya, ketiga aspek politik, baru saya uraikan, loh ini kan luar biasa, kata-kata yang penting-penting dari Khalil Gibran, dihafal dalam bahasa Arabnya, kenapa karya-karya Arab Khalil Gibran, karena Gibran menulis dalam bahasa Inggris, dan bahasa Arab, apa yang mau saya sampaikan itu, saya ingin melakukan yang saya namakan gerakan budaya, dan kemudian lahirlah buku, yang berjudul, Khalil Gibran Yesus yang disalib, buku itu diterbitkan penerbit Nisita, di mana salah satu pendirinya itu adalah, mantan mahasiswa saya di fakultas sastra, namanya Dr. Andes Basuki, lalu dia, suatu saat telpon saya, tolong Pak, saya diberi artikel yang bisa dijadikan buku, atau kalau syukur-syukur, Pak Bangang bisa nulis buku khusus untuk kami, buku apa, ya buku apa aja lah, sebab dia dulu kerja di Andiopset, dan menurut dia, penerbitan itu kan memakai sistem subsidi silang, jadi buku yang laris, mensubsidi buku yang gak laku, lah buku saya di Andiopset itu tergolong, buku yang mensubsidi buku yang lain, jadi mestinya, sudah naik royaltinya, sudah gak terlalu mikir itulah, makanya, kalau saya terbitkan, gimana Pak? Boleh, kamu terbitkan, nah sudah selesai, langsung saya bikin, pada saat saya dikagetkan, dengan beberapa fenomena di tanah air itu, ada seorang teman saya, kenalan saya, orang Amerika, yang tinggal di Beirut, lalu waktu itu saya telpon, supaya dikirim, karya-karya Khalil Gibran, yang aslinya ditulis dalam bahasa Arab, karena ada banyak karya Gibran, yang ditulis dalam bahasa Inggris, misalnya, Jesus the Son of Man, Yesus Sang Anak Manusia, itu ditulis dalam bahasa Inggris, The Prophet Sang Nabi, itu ditulis dalam bahasa Inggris, tapi, Hadi Katun Nabi, itu ditulis dalam bahasa Arab, yaitu Taman Sang Nabi, kemudian, Wardah Al-Haq, apa itu, Wardah Hani, Hani Simawar, ditulis dalam bahasa Arab, kemudian, Al-Arwah Al-Mutamaridah, sepirit pemberontaan, ditulis dalam bahasa Arab, Yesu Al-Masrub, Yesus yang disalib, ditulis dalam bahasa Arab, Nah, kemudian, tulisan-tulisan dia yang berbahasa Arab itu, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, atau sebaliknya, tulisan dia yang berbahasa Inggris, diterjemahkan dalam bahasa Arab, penerjemah pun harus kita pilih, karena apa? Saya memilih terjemahan yang dilakukan oleh kawan dekat Khalil Gibran, bukan terjemahan-terjemahan kemudian, misalnya ada banyak terjemahan, Yesus the son of man, Yesus yang anak manusia dalam bahasa Arab, tetapi saya akan memilih Darul Jil dari Lebanon, karena itu terjemahan Darul Jil itu, adalah terjemahan yang dilakukan oleh sahabat Gibran, yang mengerti pikiran-pikiran Gibran, yang mendalami pergulatan-pergulatan emusinya, menghadapi gereja Maronit yang munafik, gereja Maronit yang banyak memiliki tuan-tuan tanah, gereja yang besar-besar, dengan kebun anggurnya yang indah, tapi jarak kira-kira 200-300 meter, di sana ada banyak orang-orang miskin yang tidak terlayani, itu yang menjadi kritik Khalil Gibran dalam Al-Arwah Al-Mutamarita, dan sahabat Gibran itu namanya Antonius Ba'asir, bukan Abu Bakar Ba'asir, Antonius Ba'asir, penerjemahan Antonius Ba'asir itu saya anggap sebagai penerjemahan yang paling dekat dengan Gibran, karena apa? Dia sahabat Gibran, dia mengerti pikiran-pikiran Gibran, Nah, beberapa teks yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, oleh orang yang tidak mengerti latar belakang Gibran, akhirnya menjadi salah-salah misalnya, dan bahasa Indonesia ini hampir semuanya buku Gibran, yang ditulis dalam bahasa Indonesia, semuanya terjemahan dari bahasa Inggris, sehingga ada banyak pesan-pesan, yang menjadi hilang kekuatannya, spiritnya menjadi hilang misalnya, dalam antologi karya Khalil Gibran, yang diterjemahkan, dan diterbitkan oleh beberapa penerbit di Indonesia, antara lain, satu karya Gibran yang berjudul, yang penyalipan, atau yang disalipkan, the crucified, yang disalipkan, itu sebetulnya karya Gibran, yang aslinya ditulis, Yesu al-Masruf, Yesus yang disalip, tetapi entah bagaimana, dalam beberapa teks terjemahan itu, kata Yesusnya dibuang, kemudian yang disalip, gitu saja, lalu ada satu tulisan Gibran, yang menurut saya, karena penerjemahnya, tidak mengerti konteks, Maronitnya Gibran, konteks Kristennya Gibran, itu judulnya adalah, Masa al-Aid, Masa itu adalah, malam, Isha, sembayang Isha, sembayang malam, Masa al-Aid, al-Aid itu artinya, Aid, Aida, artinya perayaan, perayaan perjamuan malam, itu bercerita tentang, perjamuan kudus Tuhan Yesus, dengan para muridnya, tetapi karena di dalam bahasa Inggris, terjemahkan, The Festival, nah kemudian, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dari The Festival, Pesta, malamnya pun juga tidak ada, itu terjemahan yang sering beredar di Indonesia, sehingga, waktu itu saya berpikir, entah ini suatu, kesengajaan atau tidak, kayaknya memang ada semacam, upaya-upaya sistematik, dari para penerjemah, untuk menghapuskan, latar belakang kekristenan, kali lagi, jadi ini aneh, nah kemudian, kesan yang paling saya tangkap, itu ketika, saya di sebuah toko buku Gramedia, saya itu ketemu dengan dua orang, muda-mudi ya, saat mungkin lagi pacaran, itu, ceweknya itu lagi, nyelonong masuk, ke kolom-kolom bukunya Khalil Gibran, nah, kemudian, tiba-tiba, cowoknya itu, yang saya yakin, pasti dia adalah orang karismatik, yang tidak suka dengan sastra-sastra, yang aneh-aneh begitu, yang penting, ya baca Alkitab, KKR, ya itu saja kan, makanya kalahan terus, karena memang dia tidak tahu dunia, maka dia dihapusi dunia terus, karena dia kalah, kemudian dia ngomong sama ceweknya itu, jangan baca ini, loh kenapa, karena orang ini tidak percaya dengan, keilahian Kristus, loh, saya kaget, kok bisa kesimpulannya seperti itu, kan otentik kan, karena saya mendengar dengan, apa, telinga saya sendiri, karena, saya membaca buku itu, dekat dengan dia mengambil buku tadi, kemudian saya lirik, dua orang ini, buku yang dia letakkan itu, kemudian saya ambil, ternyata itu buku Yesus Sang Anak Manusia, Terbitan Terawang, Yogyakarta, nah di buku ini, pada sampul halaman dalam tertulis, kalau selama ini, gereja mengajarkan, Yesus adalah Tuhan, maka Kahlil Gibran, penyair Relebanon ini, mengatakan, Yesus adalah manusia biasa, penekanan pada kemanusiaan, Yesus itulah, yang menjadi inti, dari buku, Yesus Sang Anak Manusia, oh rupanya, judul Yesus Sang Anak Manusia itu, dipahami, Yesus itu manusia biasa, kan gitu kan, maka ketika saya, berbicara di sebuah talk show, dialog khusus, di sebuah TV lokal di Kediri, namanya KSTV, judulnya itu adalah, Saksi Yehova, dalam perspektif iman Kristen, dan perundang-undangan di Indonesia, nah waktu dibuka talk show itu, kenapa Kediri dipilih, karena Kediri termasuk sarangnya Saksi Yehova, ketika saya sampaikan presentasi saya, maka lima kalau tidak salah, atau enam dari penanya, itu dua orang Saksi Yehova, kalau tidak salah, yang saya sinyalir begitu, saya sudah lupa, karena peristiwa itu dua tahun yang lalu, nah salah satu penanya itu mengatakan, Yesus kan selalu mengatakan, bahwa dia itu Sang Anak Manusia, siapakah menurut kata orang anak manusia itu, itu kan bahasa Yesus, kenapa Bapak mengatakan Yesus itu anak Allah, saya bilang anda membaca kitab kurang teliti, pada Yesus, saat Yesus diadili oleh hamba imam besar itu, apakah kamu memang anak Allah, Yesus menjawab, kamu telah mengatakannya, maka mereka berteriak, alasan apa lagi, dia sudah menghujat Tuhan, dan itu kita mendengarnya sendiri, dari mulutnya sendiri, Yesus mengatakan, kamu akan melihat suatu saat, ketika Sang Anak Manusia, duduk di sebelah kanan Allah, yang Maha Kuasa, logo kesimpulannya imam besar mengatakan, kalau gitu kamu mengaku anak Allah, apa hubungannya, kamu akan melihat anak manusia, duduk di sebelah kanan Allah Bapak, kata Yesus, imam besar mengatakan, kalau gitu kamu adalah anak Allah, kamu telah mengatakannya, berarti anak manusia itu sama dengan anak Allah, dalam konteks apa, kan gitu kan mestinya, anak manusia disini adalah gelar Mesias, menurut nubuat Nabi Daniel, pasal 7 ayat 14, disana jelas, engkau dan melihat di awan-awan di langit, seorang seperti anak manusia, kebar enas, datang kepada, atau dibawa kepada, dia yang usianya tak berkesudahan, atik yumana, dan kepadanya diberikan, kuasa atas, segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan kerajaannya tidak berkesudahan, jadi karena Gibran ini orang Kristen, orang Maronit, dia memahami kata anak manusia, yang menurut pemahaman gereja, anak manusia itu bukan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau bahasa Indonesia sehari-hari, anak manusia itu manusia biasa, nah penerjemahnya ini orang Muslim, yang tidak mengerti bahasa teologis gereja, tidak tahu latar belakang Gibran, penerbitnya yang punya duit juga penerbit Islam, apa salah kalau dia menyimpulkan, kalau selama ini gereja mengatakan Yesus adalah Tuhan, maka Gibran mengatakan Yesus adalah manusia biasa, apa salah? ya enggak salah, dia yang duluan, ya kapok kita, kita enggak pernah mengenal sastra, kita enggak pernah mengenal dunia, kita hanya mengenal KKR, kapok, karena kita sudah kalah dalam pertarungan wacana, saya mengatakan bukan KKR tidak penting, tapi jangan hanya itu, dunia tidak bisa diselesaikan hanya karena itu, itu hanya bagian saja, kepada orang-orang yang rohaninya lagi tertidur dibangunkan, kalau sudah bangun dicerdaskan, jangan disuruh bangun setelah itu ditinggal, ini yang perlu kita lakukan, dan ini menunjukkan bahwa, tatkala kita sudah kehilangan momentum, wacana itu sudah pada orang lain, bukan pada kita lagi, padahal ini kan kesempatan bagaimana, kita menyampaikan kabar baik, menjelaskan kesalahpahaman, dari apa, ketika orang, kita tidak, kita sangat membutuhkan ruang, ruangnya tersedia di depan kita, kita tidak mau nangkap, ketika kita membutuhkan forum-forumnya, disediakan kepada kita, kita tidak tahu kalau itu forum kita, nah inilah makanya saya mengambil bagian, dari apa yang belum diambil bagian oleh gereja, makanya saya selalu mengatakan pada teman-teman, dunia ini tidak bisa diselesaikan dengan liturgi, entah itu liturgi Jakobus, liturgi Johannes Christos Thomas itu tidak bisa, buktinya mereka yang paling fanatif dengan liturgi itu loh yang kalah terus, dunia itu tidak bisa diselesaikan dengan liturgi, dunia ini harus digarap, diselesaikan secara holistik, interdisiplin ilmu, bukan sekedar teologi, makanya saya yakin kalau dunia di Indonesia itu, semua akan jadi imam ortodok, Indonesia pasti akan hancur, karena apa, goblok kebanyakan, karena dia hanya mikir satu sisi, satu arah, tidak pernah mikir holistik, loh kalau saya ngomong itu ya kadang-kadang memang menyakitkan hati orang, tetapi, lima tahun, tiga tahun kemudian orang baru sadar, ternyata Pak Bambang itu benar, tapi kalau saya salah ya saya ngaku salah, contohnya kemarin, di depan Pak Arianto, saya dihubungi oleh salah seorang calon Bupati Malang, suruh bantu saya, wah, saya pikiran saya juga mau bantu, yang saya bantu geng Wahyudi, yang itu dulu bantar Togel, karena pikiran saya memang dia orang PDI perjuangan yang direkomendasi Megawati, terus saya katakan, saya ini kalau ngomong politik saya bilang, politik and give-nya bagaimana, saya bilang, oh nanti beres mas, nanti kesbanglin mas sampai urus, oh iya iya iya, saya bantu ternyata kalah, sama Rindra, wah ya sudah, selesai kan, itu kan salah prediksi, dan saya mengatakan, gimana mas, jagomu kalah, iya aku goblok, hanya ini saya bilang gitu, itu bahasa saya hari-hari, jadi kalau saya mengatakan, itu begitu, ya itu memang tulus dari hati saya, saya ditelepon teman saya, gimana mas, jagomu kalah, iya ini aku goblok, saya bilang gitu, ya itu biasa, saya ngomong gitu, mungkin kalau dalam, bahasa orang yang sopan santun, itu memang kurang sopan, tapi dalam bahasa saya sopan, makanya, si Anipar suka sama saya, ini si Anipar itu murid saya, ini orang Batak, tembak langsung ini, kemarin lucu sekali, mereka ini lagi, kita kan ada kelas pemuritan di Malang, nah salah satu native speaker kita ini, orang Mesir, dia seorang diaken, seorang samas dari gereja ortodokoptik, di Maadi, dia tinggal di tempat kita, selama seminggu, nah setiap kali, dia cerita, tanya-tanya, bagaimana, sama Leonardo itu, bagaimana orang, Kristen ortodokoptik itu, sholat, dia suruh mempraktekkan, terus dia bawa, kasetnya ini, ini bacaannya gini, bacaannya gini, nanti waktu sujud, ngomongnya gini, orang Kristen itu, kalau ngajinya injil, bagaimana ditunjukkan, seperti ini, lalu diterjemahkan, sama Sava, istri saya, nah kemudian, Bri nangis, atau Aken nangis, di luar, ditinggal, waktu istri saya tinggal, saya tinggal juga mereka, akhirnya ngomong, bahasa Tarsan, itu memang sengaja, saya selalu gini, kalau didampingi terus, kan gak ngomong, akhirnya, nah ini Pak Robin, yang paling banyak, ngomong pakai bahasa Tarsan, kan, wah gini, hadah, hadah, akhirnya kan, bahasa itu, bukan sesuatu, yang teoritis, kenapa kita, gak bisa-bisa bahasa Arab, karena, lihat hurufnya, pelungkar-pelungkar, kita males duluan, senep duluan, murud kita, saya kasih tahu, sama teman-teman, seminggu pertama, kalian, saya kenalkan, beberapa, bahasa Arab, rencana saya, kan dia dua minggu di sana, atau satu bulan lah, ternyata seminggu sudah pulang, jadi nanti, rencana saya, minggu kedua, kalian sudah bisa ngomong, dengan orang Arab, anak kecil itu, gak pernah ngerti nulis, ngomong bahasa Indonesia, mestinya belajar bahasa itu, jangan disulit-sulit gitu lah, anak kecil, gak ngerti nulis, dia sudah bisa ngomong, sebelum nulis, maka metode belajar bahasa Arab, yang baik, kalau anda gak ngerti, tulisan, tulis saja, tulis huruf latin, yang penting bisa ngomong, nanti kan Abbasu, eh bingung, kalau ada orang-orang kecil, bisa ngomong bahasa Arab, baru nulis, nulis itu yang kedua, alibak, digandeng, itu gak terlalu perlu, kalau untuk, sekedar jadi gayet, itu gak terlalu perlu, perlu kalau misalnya, lihat, tanda-tanda lalu lintas, tulisan-tulisan di jalan, itu baru perlu, tetapi yang paling penting, itu bicarakan bahasa itu, berapa tahun kita belajar bahasa Inggris, mulai SMP sampai SMA, sampai universitas, kenapa gak bisa ngomong bahasa Inggris, siapa yang salah, gurunya yang salah, bukan anda yang salah, itu gurunya yang salah, karena bahasa Inggris itu, dipersulit, yang mudah dipersulit, orang Bali itu, di pantai Kuda, di pantai, mana itu, Hintamani, gak pernah tahu grammar, bisa ngomong kok, nah sekarang, bagaimana metode pembelajaran, itu tidak usah dipersulit, sualah-salah, biarkan saja, ngomong bahasa Tarsan, gak apa-apa, nanti kan lama-lama, ada usaha, untuk mencatat, mencatat, menulis, akhirnya bisa ngomong, ketika sudah bisa ngomong, yang namanya, apa ya, percaya diri anda kan naik, sekalipun anda cuma nama, sebahalkir, sebah nur, keifalat, ya ustadz, alhamdulillah, kulutamam, yang lain dengar, a'udzubillahimina syaiton, nirrojim, tapi gak ngerti artinya, ayo, sekarang kan yang lebih hebat, yang bisa ngomong, tapi gak bisa nulis, kan begitu, masa di tes dulu, eh tulislah, basmalah, bagaimana gak mungkin, mesti ngomong dulu, penampilan dulu, nah ketika percaya diri anda sudah naik, ketika itu anda baru belajar gitu loh, pokoknya kalau percaya diri anda tinggi, belajar itu gampang, belajar menjadi sulit karena apa, belajar itu beban, kalau belajar itu hobi, tidak pernah sulit, kan begitu saudara-saudara, nah ada guru bahasa Ibrani, guru bahasa Ibrani, jadi pembimbing jiarah di Israel, pernah beberapa tahun lalu sama saya, nah ketika kemudian, si guide-nya mengajarkan kepada, tur, apa namanya, peserta tur itu, kata-kata, ungkapan dalam bahasa Ibrani sehari-hari, si pesertanya tadi tanya kepada dosennya bahasa Ibrani tadi, dosen bahasa Ibrani tidak ngerti, lu karena bahasa Ibrani sekarang agak beda dengan bahasa Ibrani Alkitab, nah ini buktinya misalnya, kulam po, itu kulam, kulam itu semua, everything is okay, kulam po, po nya, kalau bahasa Alkitab kan nebo, be yang ada titiknya itu, bo, ngomong po, bingung dia, nah ini contoh bahwa sebenarnya, tetapi di mata orang-orang yang, yang apa namanya, yang ikut tur tadi, oh ternyata dosen Ibrani tidak bisa ngomong bahasa Ibrani gitu loh, padahal bahasanya lain, ini satu contoh betapa bahasa itu kan sesuatu yang hidup, dan mengenal bahasa Arab itu sebenarnya ada tiga, bahasa Arab Fushah, yaitu bahasa Arab Klasik, Klasikal Arabik, lalu bahasa Arab Mu'asirah, bahasa Arab Modern, Modern Arabik, baru yang ketiga bahasa Arab Kolegial, bahasa Arab Dialek, Amiyah, dulu bahasa Arab Dialek itu, pusatnya di negerinya Khalil Gibran ini, di Beirut, Lebanon, kenapa? karena setiap musal-sal, musal-sal itu apa, sinetron, itu produksi Beirut, sekarang perkembangan terakhir di Timur Tengah, musal-sal itu pusatnya di Cairo, Cairo itu kan, orang Mesir itu kan memang suka bergaya ya, jadi pinter acting orang Mesir itu, makanya kalau bisnis sama orang Mesir hati-hati, mereka punya IBM, IBM, I itu artinya InsyaAllah, B itu Bukra, Bukra itu besok, M itu Ma'alis, maaf, maaf, jadi kalau janji, Bukra, Bukra, InsyaAllah, terus besok nanti dia tidak datang, Ma'alis, Ma'alis, nah itu, nah Anda cari sekarang, di kamus bahasa Inggris, bahasa Arab Indonesia, Ma'alis itu tidak ada di situ, bahasa Arab yang di pesantren juga tidak ada di situ, Ma'alis itu, itu bahasa kologil Arabik, dan kologil Arabik itu antara dialeknya Gibran, dialeknya Najib Mahfud, dialeknya Babasi Nuda, itu beda-beda, nah untuk menjembatani perbedaan bahasa Arab yang macam-macam itu, maka muncul gerakan Al-Nahdha, Al-Nahdha itu adalah gerakan kebangkitan, makanya Nahdhatul Ulama, kebangkitan para ulama, gerakan Al-Nahdha ini, diprakarsai kira-kira pada zamannya Gibran, dari Lebanon, gerakan ini melahirkan gerakan sastra Arab, yang direnaisan kembali, salah satu tokohnya itu adalah, namanya keluarga Tikla, keluarga Tikla dari Lebanon, namanya Louis Tikla ini, yang menderikan Koran Al-Ahram, yang terbesar sekarang di Timur Tengah, Koran Al-Ahram itu didirikan oleh keluarga Kristen, namanya Louis Tikla, nah kemudian, kamus yang cukup representatif, yang juga digunakan oleh pesantren-pesantren di Indonesia, sekarang ini namanya Kamus Al-Munjid, itu juga salah seorang editor, bahkan kepala editornya adalah Louis Maklouf, itu adalah orang Lebanon Kristen, nah coba, penerbit Darul Fikir, yang menerbitkan kitab-kitab pesantren, yang sekarang dipakai, itu juga orang Kristen, Darul Fikir itu, lah kok di Indonesia, Kristen itu haram, buku aja yang nerebitnya orang Kristen, kita puning itu, nah ini contoh, betapa orang Indonesia itu, ya memang seringkali lebih Arab, ketimbang orang Arab, makanya di sana tidak pernah jadi masalah, tapi di sini jadi masalah, ketika saya mengangkat Gibran, saya angkat fakta-fakta seperti itu, kenapa Libanon tidak mau tunduk kepada daulah Islamia, karena daulah Islamia bagi orang-orang Libanon, sudah diislamkan, tidak memberi tempat kepada nasionalisme Arab, dan yang kedua soal gengsi, orang-orang seperti misalnya, di Arab Awakening, itu ditulis salah seorang oleh orang Libanon, namanya Antoni, dia di Arab Awakening itu adalah kebangkitan orang-orang Arab, yang kemudian banyak sekali mengilhami, karya-karya Khalil Gibran ini, orang ini memegang peran dalam apa, penerbitan Koran-Koran Arab, majalah-majalah dan jurnal ilmiah Arab, bahasa Koran, yang akhirnya menjadi bahasa Arab modern, jadi bahasa Arab modern itu, dirancang kebanyakan oleh orang-orang Arab, yang bersentuhan dengan dunia Barat, nah waktu itu Syarif Mekah, belum punya pikiran akan menerbitkan buku, yang diterbitkan hanya kitab kuning terus, tapi di dunia Libanon, kemudian menjalar ke Mesir, kemudian ke Syria, itu justru sudah memperkenalkan sastra Arab ini di dunia Barat, dan itu dimulai dari Kongres Pemuda-Pemuda Arab, yang kebanyakan orang-orang Libanon di Mesir, yang diadakan di Brussel, pada tahun 1935, akarnya berasal dari karya-karya Gibran, yang melejit dalam bahasa Arab itu, jadi sumbangan sastrawan-sastrawan Kristen Arab itu, luar biasa pada pembentukan the modern Arabic, al-Arab al-Mu'asirah, bahasa Arab modern, merekalah yang mulai memasukkan unsur-unsur kata asing, dalam bahasa Arab misalnya, al-uranium untuk kata uranium, al-demokratiyah untuk kata demokrasi, kan gak ada bahasa Arab kata demokrasi, terus kemudian pendiri partai Ba'at, itu juga adalah seorang Kristen Syria, namanya adalah Michael Aflak, orang ini yang mendirikan partai Ba'at, partai yang kemudian mengusung Saddam Husin, dan Tarik Aziz menjadi presiden, Irak pada saat itu, nah inilah situasi Gibran ketika dia muncul, dan apa sumbangannya ketika dia lahir, itu yang kemudian saya tulis dalam buku, kahlil Gibran Yesus yang disalib, nah kemudian pandangan Gibran tentang anak manusia, ternyata buku-buku yang dikirimkan oleh teman saya itu, saya teliti satu-satu, saya cocokkan teks terjemahannya satu-satulah, kemudian saya simpulkan, ini banyak mengandung distortion, karena apa? Tekstnya sudah tidak tegas lagi, lalu saya terjemahkan ulang empat artikel, pertama, artikel yang berjudul Yuhana Al Majnun, Yuhanesi Gila, ini bukan Pak Yuhanesi Suryanto yang gila, Yuhanesi Gila, itu kritik Gibran yang sangat pedas terhadap hirarki gereja, kemudian yang kedua adalah Surah Al-Kubur, yang artinya adalah suara teriakan dari kubur, kemudian yang ketiga adalah Wardah Hanni, Hanni Simawar, kemudian tulisan dia Masa Al-Aid, perjamuan malam Yesus, kemudian Yasu Al-Maslub Yesus yang disalibkan, dan yang terakhir yang saya muat dalam buku itu, kalau tidak salah, waktu itu adalah Al-Mawakib, yang diterjemahkan, stansa demi stansa kehidupan, dimana dalam kitab Al-Mawakib itu, Gibran banyak sekali, membuat sair-sair, yang ritmenya sangat mirip dengan, apa itu, gaya bahasa Quran, dan dia mengambil itu dari mana? Dari sastra orang-orang Beduin, nah itu memang manusia luar biasa kali, Gibran itu, tetapi apa hal yang, yang mendorong karyanya begitu hebat, kunci dibalik, kehebatan karya-karya Gibran itu dimana? tidak ada satu pun karya Gibran yang tidak memuat sosok Yesus Kristus, sosok orang masyarakat itu selalu menjiwai karya-karyanya, bahkan ketika mengkritik gereja, tidak sama dengan kritiknya Karl Marx, Karl Marx mengkritik gereja, Karl Marx menghantam gereja, tetapi Karl Marx sekaligus keluar dari gereja, Karl Marx sekaligus tidak menjadi seorang Kristen, sekalipun dia adalah bapaknya seorang Yahudi protestan, begitu juga dia tidak sama dengan Friedrich Nische, Friedrich Nische dan mengatakan bahwa otonomi diri manusia ini terhalang oleh apa? oleh hukum moral, dan hukum ini yang paling salah adalah dari Bebel, lalu dalam filsafatnya dia memproklamirkan kematian Tuhan, Allah sudah mati katanya Nische, kenapa Allah harus mati? Allah harus kita bunuh dari hidup kita, supaya hidup kita bebas, supaya kita bisa bebas merealisasikan eksistensi kita, supaya tidak ada hukum yang mendakwa kita, terus dia mencita-citakan sosok manusia sempurna yang akan datang, itulah karya Friedrich Nische. Gibran membaca Nische, tetapi Gibran tidak jatuh pada nihilisme metafisik, yang menyangkal Tuhan dan memprokamirkan kematiannya, serempak dengan kritikan tegas Gibran terhadap praktek-praktek gereja yang terhadap, selamat menikmati. Terima kasih. Sosok manusia perkasa yang diidealkan oleh Nische itu adalah Yesus Kristus sendiri. Itu luar biasa. Dia menulis begini, kata-kata Gibran. Dia yang tulis dalam buku yang berjudul, Yasu Al-Masruk. Itu kemudian, dia mereaksi apa yang ditulis oleh Friedrich Nische, Hagadatakalama Saradustra, demikian sabda sang Saradustra. Kata Gibran, yang mengatakan manusia perkasa cipta Nische itu memang ada dalam sejarah, yaitu Yesus Kristus. Tetapi bukankah Yesus mati? Disalibkan. Tapi Gibran berkata, Yesus tidak pernah hidup dalam kemiskinan dan ketautan. Ia tidak pernah mati dalam penderitaan. Tetapi Yesus kaya raya. Ia disalibkan sebagai pahlawan perang. Dan ia wafat sebagai seorang patriot perkasa. Artinya jangan hanya melihat realitas salib Yesus. Yang itu adalah jalan cinta derita manusia Nasaret. Jalan cinta derita sang anak manusia. Jangan hanya lihat ketika dia disalibkan. Dia disalibkan sebagai manusia perkasa. Tetapi lihatlah ketika dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan itulah hakikat di mana Yesus memproklamirkan bahwa sebenarnya mati dan hidup ada di tangannya. Awal dan akhir ada di tangannya. Hidup dan mati tidak ada bedanya. Karena dia mati, tetapi dia juga memegang hidup. Orang kalau tidak seperti Gibran mungkin tidak bisa merenungkan Yesus yang seperti itu. Nah Anda tahu bagaimana ceritanya. Dia punya kegandungan yang sedemikian rupa pada sosok Yesus. Sampai kemudian akhirnya menjadi maknun opus dari karya-karya Gibran. Yang di puncaknya permenungan tentang manusia Nasaret itu ditulisnya dalam bahasa Inggris. Yesus sang anak manusia. Pada suatu saat menurut ceritanya Antoni Ba'ashir sahabat Gibran. Khalil Gibran sedang jalan-jalan di pasar tua kota Nasaret. Ketika itu kakinya terantuk batu. Nah gara-gara kaki terantuk batu itulah yang menyebabkan dia bermenung. Batu ini sudah ada 2000 tahun yang lalu. Dan kota Nasaret yang sama yang saya saksikan sekarang adalah kota Nasaret yang dulu disebut kota Yesus. Yesus pernah hidup dia yang tak terbatas dibatasi oleh ruang dan waktu dalam kenisbian zaman. Dia dulu jalan-jalan disini mungkin sekali dua sekali kaki yang mengantuk batu saya. Adalah kaki yang pernah juga tersandung oleh kaki sang juru selamat. Muncullah karya besar itu. Yesus sang anak manusia. Kalau anda yang kesandung batu mungkin jadinya bukan buku Yesus sang anak manusia. Jiangkrik. Iya kan? Puisinya satu itu judulnya jiangkrik matamu. Dimana matamu kok sampai kesandungan itu kan? Tapi kalau Gibran bayangkan. Nah sosok yang seperti ini kan menarik untuk diangkat. Dijadikan bahan permenungan. Dijadikan sebagai sastra yang membebaskan jiwa. Jiwa kita yang terbelenggu mungkin dengan sektarianisme gereja. Dengan sektarisme aliran. Pengapnya primordialisme sempit. Fanatisme atau taasub agama. Taasub gereja. Tembok-tembok gereja yang memenjara kita. Gibran dibebasan oleh sepirit. Dan sepirit itu adalah sepirit Yesus orang Nasaret. Menurut saya ini luar biasa kalau diangkat. Nah terakhir. Saya menulis buku ini dulu karena juga sama apa yang saya sampaikan sekarang ini. Maka teman saya Tony di Malang itu nulis. In the beginning was gergeten. Pertama-tama itu di awal dari gergeten itu saya banyak diberkati Tuhan. Anda tahu ceritanya kenapa Yesus yang disalib ini saya tulis. Karena saya gergeten lihat anak di gram media itu. Karena saya gergeten lihat siapa Aakim di televisi. Orang ini membaca Gibran tapi sama sekali. Sama sekali hanya berjilbab itu suka meniru Gibran. Karena apa? Kata-kata indahnya. Tapi dia tidak lihat pesan spiritualnya. Maka saya tulis di situ. Dan faktor yang kedua waktu itu saya mau berangkat studi ke Mesir. Saya tidak punya duit. Duit saya tidak punya duit. Biasa mas. Ini belum pernah ditulis orang yang begini. Lady terima kasih. Jangan hanya terima kasih. Saya mau ke Mesir tidak punya duit. Bukan saya minta gratis dari kamu. Bayar di depan. Jadi kan biasanya kan royalti kan. Royalti itu kan setelah laku 6 bulan. Baru dibayar. Saya minta dibayar di depan. Oh tidak masalah. Saya bayar di depan. Nah gara-gara itu kemudian saya terbang ke Mesir. Sudah punya duit saya. Ya nulis ya punya duit kan. Selama saya di Mesir kira-kira 3 bulan. Bukan ketamuan ya. Di Arianto ini. Pak Arianto teman kita ini. Email saya waktu di Cairo. Ini ada orang Perancis yang sedang menulis tentang Pak Bambang. Siapa dia? GR juga saya sedikit lah. Itu seorang Indonesianis dari Perancis. Dari Inalco. Dia seorang Inalco itu salah satu institut yang banyak sekali mengkaji Indonesia. Namanya Dr. Etienne Nauvo. Nah dia kemudian ketika tahun 2004 saya pulang liburan ke Indonesia. Saya suruh dia untuk berceramah di ISCS Bali. Waktu itu teman-teman dari Surabaya juga hadir. Pak Yasin, Pak Arianto. Kalau tidak salah Pak. Siapa yang ada? Mas ini. Siapa lagi itu dulu yang hadir? Tidak kalau tidak salah ada lagi satu. Sampai lupa ya Surabaya itu. Hadir di sana. Nah kemudian jadi tulisan. Nah. Kan banyak tulisan Khalil Gibran dalam bahasa Indonesia. Apa hanya tulisan saya? Dan saya ini bukan sastrawan. Saya bukan seniman. Sekalipun mungkin berjiwa seni. Saya bukan seniman profesional. Kan banyak tulisannya Gibran. Kenapa tulisan saya yang diangkat? Karena banyak orang menyoroti Gibran. Tidak menyoroti otentisitas pesannya. Latar belakang Kristen Arabnya. Itu yang menarik. Nah karena itu kemudian dijadikan tulisan tersendiri. Nah kemudian kalau Anda bisa buka website itu. Di internet ya Anda bisa tulis. Misalnya tulisan Khalil Gibran Etienne Nauvo Nursenai. Itu akan muncul. Ada tulisan, tiga tulisan dalam bahasa Perancis tentang pikiran-pikiran saya. Tentang Khalil Gibran. Tentang kekristianan di dunia Arab. Itu yang sudah dijadikan artikel dan dimuat di jurnal berbahasa Perancis namanya Archipal. Di jurnal ini dimuat bagaimana misalnya salah satu yang artikel itu adalah berjudul Bambang Nursena penerjemah Khalil Gibran dan Kristen Timur tahun 2005. Dan dialog Kristen Islam oleh Bambang Nursena tahun 2006. Dan satu artikel lagi. Sesungguhnya saya berkata kepada Anda bahwa ini tidak pernah menjadi cita-cita saya. Itu semuanya digregeten. Dan saya nulis Gibran itu tidak sampai tiga bulan. Sesuatu yang didorong oleh gregeten, marah. Itu menjadi cepat kita bekerja. Tapi kalau kita terlalu kalem tidak pernah kita menghasilkan karya apa-apa. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang mendorong dia untuk mewujudkan obsesi Anda yang didorong oleh kemarahan. Kemarahan bagi saya sering menjadi faktor pendorong. Bukan sesuatu yang kontraproduktif. Dan saya berjanji kepada diri saya, saya tidak akan pernah marah kalau untuk kalah. Saya berjanji pada diri saya sendiri, saya tidak akan pernah marah kalau itu untuk kalah. Marah itu harus menang. Karena marah itu mengeluarkan tenaga. Mengeluarkan enersi. Mengeluarkan enersi dan kalahkan rugi. Cepat tua itu. Marah itu harus menjadi pendorong karya kita. Supaya kita menang. Saya tidak mendewakan kemenangan. Karena kita kumenang di dalam Yesus Tuhan. Maksud saya. Itu yang saya maksud. Nah inilah beberapa sumbangan karya Gibran. Yang kiranya bisa dijadikan permenungan kita bagi gereja di Indonesia. Tuhan memberkati kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi disebutkan ada beberapa macam bahasa Arab. Mulai yang klasik sampai modern. Terus di kalangan Islam itu ada istilah. Ada bahasa Arab. Quran itu. Itu jenis apa lagi. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya cuma mau menanyakan. Baru-baru ini saya buka dari internet tentang Sakarya Butros. Terus dari Wikipedia dituliskan bahwa. Father Sakarya Butros adalah dari Kristen Koptik Mesir. Dan dalam pengantarnya dikatakan bahwa. Father Sakarya Butros ini telah membuat kurang lebih 6 juta warga Islam di jasirah Arab sudah berubah menjadi Kristen. Nah bagaimanakah pengaruh-pengaruh hal-hal seperti ini di antara orang-orang Kristen di tanah Arab. Terus khususnya orang-orang Kristen Koptik di Mesir. Apakah terjadi pengaliniayaan atau intimidasi akan hal-hal yang diberitakan di internet ini. Terus yang kedua saya ingin menanyakan tentang wahyu Allah yang diklaim oleh Muhammad. Bahwa tentang pemindahan Qiblat Pak. Kita tahu bahwa Qiblat katanya disuruh Allah dipindahkan dari Baitul Magdis ke Mekah. Itu kurang lebih 16 bulan setelah hijrah. Saya ingin tahu dalam literatur yang Bapak ketahui. Sebelum hijrah itu mereka menghadap kemana? Atau ke Mekah atau ke Yerusalem. Terus kalau menghadap ke Yerusalem apakah juga ada surat di Quran yang katanya wahyu Allah harus menghadap ke Yerusalem atau tidak? Terima kasih Pak. Shalom Allahian. Yang saya tanyakan begini Bapak. Banyak dari media-media itu yang di Indonesia khususnya itu menceritakan bahwa. Pengaruh daripada kekristenan di Timur Tengah itu semakin merosok. Nah sedangkan kalau kita mendengar dari apa yang kita kajikan malam hari ini. Bahasa sungguhnya eksistensi kekristenan Timur itu masih sangat kuat. Artinya pengaruh dalam sastra. Kemudian bahkan pionir-pionir yang menentukan bahasa Arab modern itu justru orang-orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar kaset kajian Bapak mengenai pencerahan Pancasila. Nah itu disebutkan disitu mungkin saya mau membuat apa? Ada pertemuan antara mengenai Quran Harian Al-Ahram. Kalau disana dikatakan pendirinya Mikael Takla. Tadi kan Louis Takla. Mungkin ada saudara atau bagaimana. Kemudian yang ketiga, mengenai ungkapan tadi yang Khalil Gibran ucapkan. Itu kalau menurut saya itu mungkin sangat bagus Pak kalau misalkan diwacanakan lebih lagi. Atau mungkin bisa melobi harian yang ada ini untuk dijadikan satu wacana yang memang lebih kereket lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Didi. Tadi disinggung tentang tiga macam bahasa Arab ya. Yang pertama bahasa Arab klasik. Kedua bahasa Arab modern. Ketiga bahasa Arab kologial. Bahasa Arab dialek atau Arab amiyah. Itu hampir setiap negara Arab punya. Ada banyak pengalaman dari teman-teman pesantren yang datang ke Mesir. Itu pertama-tama ini tidak bisa ngomong, tidak bisa dialog. Karena memang bahasanya lain sama sekali. Dan tidak ada di kamus. Kalau mau ke kamus cari kamus Arab Mesir ya harus pergi ke Mesir sana. Arab baru ada kamus misalnya. Kalau dalam bahasa Arab klasik. Kita menyebut besok itu adalah goddan. Tapi Anda ngomong goddan itu di Mesir tidak ada orang menghiraukan. Yang ada bukrak. Kemarin. Amsi dalam bahasa Arab klasik. Tapi kalau di dalam bahasa Arab dialek Mesir itu emberah. Jauh sekali. Kemudian. Ucapan untuk minta maaf. Itu ma'alis. Ma'alis itu berasal dari kata ma'ala say'in. Ma' itu tidak ada ala. Tidak ada sesuatu apapun. Jadi tidak apa-apa gitu loh. Minta ma'alis. Kemudian. Untuk kata-kata yang menyebut tidak di depan. Itu mis. Laisa mungkin dan mis mungkin. Nah kata mis ini itu pengaruh dari bahasa Koptik. Kenapa sekarang banyak sekali tidak hanya orang Mesir. Sekarang di Syria. Di Lebanon. Di mana itu. Yordan. Mereka mengatakan mis mungkin. Mis mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mis mungkin. Bukan Laisa mungkinan. Bahasa Arab klasik. Kenapa? Karena lewat sinetron. Dengan sinetron itu kan semua dunia Arab tahu bahwa ini bahasa Mesir. Misalnya. Ya. Itu dalam bahasa Na'am. Tapi orang di sinetron-sinetron Arab sekarang Aywa. Aywa itu kan merek. Apa itu. Merek dari Jepang itu. Tapi di sana Aywa. Aywa. Aywa ya baba ya mama. Tidak ada itu di dalam bahasa Arab klasik. Tidak ada. Kenapa? Bahasa sinetron. Itu sama dengan gini aja. Anda ngomong EGP. Kali di kamus tidak ada. EGP itu emang gue pikirin. Tidak ada di kamus. Lama-lama itu kalau di terus menerus. Dia jadi bahasa. Seperti dulu. Orang-orang yang sekarang menyebut nama. Yang menyebut yang American English. Inggrisnya orang Amerika. Itu kan bahasa Inggrisnya kuli-kuli itu sebetulnya. Bahasa Inggrisnya buru-buru kasar itu. Ketika datang ke benua Amerika. Abad ke-17. Tapi sekarang. Selain British English. Bahasa Inggrisnya Shakespeare. Bahasa Inggrisnya King James. Yang sulit-sulit itu. Ngomongin vocation holiday. Karena mula-mula vocationnya hari minggu. Hari yang suci. Holiday. Kalau menulis program. P-R-O-G-R-A-M-M-E. Program. Kalau Amerika ini coba program. Benar-benar begitu. Nah. Karena menang. Maka ini benar. Itu kan logika. Pasar sebetulnya. Sekarang ini. Sebagian penduduk yang terbesar di dunia ini orang Cina. Orang Cina sekarang juga bahasa Inggris. Untuk dagangan. Untuk jualan. Coba lihat. Buku-buku tulis yang produksi Cina. Itu bahasa Inggrisnya salah-salah semua. Tapi yang salah ini nanti akan jadi benar. Nanti akan ada Chinese English. Bukannya ini Chinese food. Chinese English. Kalau anda lihat bahasa Inggrisnya Hermawan Kertajaya. Itu kalau ngomong bahasa Inggris dialek Suraboyuan. Terus saya tanya Pak Hermawan. Pak Hermawan. Bahasamu kok bagus sekali. Ya saya suruh. Oh dengarkan saya gini. Saya memang orang Suraboyu kok. Saya tidak mau jadi orang lancana. Saya bisa ngomong fasih. Kenapa saya pelat-pelatkan lidah saya. Itu orang hebat kalau begitu. Kalau orang berani tampil beda itu orang hebat. Tapi kalau hanya orang nyonto itu sebetulnya. Jiwa yang lemah. Orang yang suka nyonto itu. Orang itu kalau bikin sendiri itu hebat. Nah bahasa Arab itu gitu. Kalau saya mau tunjukkan kepada anda. Sekarang kenapa yang menang bahasa Mesir. Karena media dikuasai orang Mesir. Dulu kenapa Libanon. Media dikuasai Libanon. Libanon sekarang penduduknya kalah besar dengan Mesir. Penduduk Libanon 10 juta. Mesir 100 juta. Nah otomatis sekarang. Buruh-buruh kasar yang di Saudi. Sopir-sopir di Saudi. Semua orang Mesir. Jadi sekarang. Wah ini orang Mesir ini. Safai itu kalau ngomong di Palestina. Karena bahasa Arabnya dia itu sangat dekat dengan kologil Arabik Mesir. Diajak sama orang Palestina. Dia kalau ngomong seperti Susana Mubarak katanya. Itu bisa kelihatan sekali bedanya. Bahasanya orang Mesir dengan bahasanya orang bukan Mesir. Babasin udah itu kalau ngomong. Bahasanya bahasa dialek. Tetapi tulisannya bahasa pusat. Karena tidak mungkin kalau ditulis untuk bahasa ilmiah. Pakai bahasanya orang Mesir. Mis mungkin itu. Laisa mungkinan. Nah selalu gitu. Ada aturan-aturannya. Karena bahasa tulis. Nah bahasa-bahasanya koran, radio, televisi. Ini mau menjembatani. Sekarang dialek Arab Saudi sendiri. Syria sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dipertahankan misalnya. Kami meniup seruling. Dan kamu tidak pernah menangis. Misalnya. Itu ketukan-ketukannya dihitung. Dalam bahasa Arabnya. Ada penelitian yang menarik. Dia Matthew Black. Dia menulis buku tentang memahami sabda Yesus. Di dalam konteks Aramaik. Nah itu menarik sekali. Misalnya Yesus menggunakan kata-kata sindiran. Kalau garam itu hambar. Kalau garam itu hambar. Dengan apa dia mau mengasinkan. Di situ kata hambar itu tapel. Mengasihkan itu tabel. Jadi itu mirip. Atau permainan huruf P dan B. Dalam bahasa Arab. Kalau garam itu tapel. Dengan apa dia ditabelkan. Dalam bahasa aslinya seperti itu. Kalau menurut redaksi Siriyak Ol Siriyak Manuskrip. Dan juga Pesita. Dan seni seperti itu. Tidak hanya dijumpai dalam Al-Quran. Tapi juga dijumpai dalam karya-karya Timur Tengah. Misalnya. Kisah tentang Manara Babel. Kisah tentang Manara Babel itu kan sebetulnya. Manusia ingin mencapai Tuhan. Yang digambarkan dengan gerbang Tuhan. Bab El. Bab itu artinya pintu. Bahasa Arabnya Bab juga pintu. Maka penunggu pintu. Satpam namanya Bawab dalam bahasa Arab. Pintu. Bab Bel. Itu pintu Elohim. Bab Elu dalam bahasa akad dia. Menjadi bahasa Ibrani Bab Bel. Menjadi bahasa Arab Bab Bullah. Manusia ingin membuka pintu surga. Dengan kekuatannya sendiri. Membangun Menara Pencakar Langit. Dan kiranya seperti itu. Untuk apa? Untuk mencapai Bab Bel. Pintu Allah. Itu ceritanya Menara Bab Bel. Terus Tuhan menyidir. Mulai. Itulah sebabnya. Sampai sekarang Menara itu disebut Bab Bel. Karena apa? Karena Tuhan telah mengacaukan bahasa manusia di bumi. Mengacaukan itu bahasa Ibraninya bukan Bab Bel tapi Balel. Ada permainan Babel, Balel, Tapel, Tapel. Itu bahasa Gasa Puitis di Timur Tengah. Nah, Balel itu mengacau Balaukan. Babel pintu ilahi. Ini sebetulnya di Parian pun juga ada di Surabayaan. Jari ini sekolah. Kok Jari ini bulah. Kok Teles? Jari ini sekolah. Kok Males? Itu efemisme penghalusan. Aslinya tidak begitu itu. Saya dipesan istri saya untuk mengurangi yang kasar-kasar. Ya, makanya saya kurangi. Aslinya tidak begitu itu. Anda tahu sendiri. Jadi munafik. Nah, hati saya tidak begitu. Maunya saya ngomongnya tidak begitu. Jari ini sekolah. Kok Iren? Jari ini bulah. Kok Iren? Nah, itu. Aslinya itu. Tapi karena disuruh menghaluskan. Saya garang. Tidak salahnya kan di garang. Jari ini bulah. Kok Teles? Jari ini sekolah. Kok Males? Padahal Jari ini sekolah. Kok Iren? Tidak begitu. Iya kan? Itu sebetulnya gaya sastra. Dimanapun. Dalam bahasa Jawa. Lagu apa itu yang? Witing pari dimenmari. Wongkang lorohati. Aduh nyowo. Dimenmari dengan damen. Witing pari namanya apa Pak D? Damen. Damen diibiratkan dengan dimen. Iya kan? Itu sama dengan babel, balel. Jadi Tuhan itu kadang-kadang humoris juga. Maka Gibran mengatakan begini. Ada tiga hal yang tidak tercatat dalam sejarah. Tentang Yesus. Satu. Yesus itu adalah seorang penakluk. Sekalipun dia ditaklukkan. Dua. Yesus itu suka humor katanya. Ketiga, baca sendiri di makalah. Yesus itu suka humor katanya. Yesus itu tidak ter... Jangan dibayangkan Yesus itu seperti ketika dia memegang cambuk, memecuti orang di baik Allah yang jual apa itu. Di meja penukaran uang itu loh. Yang udah marah rumahku bukan seorang penyamun. Rumah Bapakku bukan seorang penyamun. Tapi ada tempat-tempat tertentu di mana dia berdendang seperti misalnya metrum Kina. Kina itu ketukan-ketukan pada saat upacara kematian. Itu ada dalam sastra aramaik. Nah ini menarik kalau diteliti dari sudut pandang bahasa aram. Dan kajian semacam ini belum pernah ada. Makanya saya sedang berpikir ketika bergulat selama dua minggu dengan para siswa di pemuritan itu. Kemudian ini arahnya mau kemana Pak Bambang. Saya dulu kan kepingin membuat sebuah sekolah tinggi agama-agama. Tapi tentu sekolah tinggi ini kan memerlukan waktu dan proses yang cukup panjang. Makanya dari hasil obrolan kemarin termasuk dengan Gracia, dengan Leonardo. Mungkin kita akan ke depannya membentuk jurusan bahasa dan budaya semitik. Di bawah fakultas sastra. Dan tidak usah mendirikan universitas terlalu lama itu. Kita berlindung di bawah universitas yang sudah ada. Di sana ada fakultas sastra, jurusan sastra Inggris. Kita tinggal nambah jurusan, jurusan bahasa dan sastra semitik. Karena pemerintah belum punya program ini, otomatis pemerintah menyerahkan kurikulumnya ke kita. Kan begitu. Kalau sudah ada kurikulumnya kan kita didikti pemerintah. Karena pemerintah orang ngerti ini berarti pasti yang disuruh bikin kita. Nah itu akan kita bikin. Tapi apa yang diajarkan disitu bukan sekedar sastra dan budaya semitik. Manuskrip-manuskrip kitab suci dalam bahasa koptik, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Samaritan. Itu kan luar biasa. Tapi programnya mungkin S2. Kalau S1 pusing kepalanya itu. Program S2. Nah yang bisa masuk situ yang mereka-mereka yang sudah lulus S1 umum atau S1 teologi. Dengan mungkin 6 bulan pertama itu adalah pelajaran bahasa-bahasa Timur Tengah. Kemana output dari lulusan ini? Pasti akan dipakai di sekolah-sekolah Alkitab dimanapun juga. Karena gagasan seperti itu belum pernah ada. Yang kedua. Ijasa dia adalah ijasa kalau ini cita-cita ya. Dari perguruan tinggi umum di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Bukan Departemen Pendidikan Agama. Bukan Departemen Agama tapi Departemen Pendidikan Nasional. Ini akan lebih luas. Kajiannya ke sana. Kita lagi pikirkan ke sana. Nah termasuk pertanyaan Anda. Bahasa Arab Quran itu jenis apa? Jenis Arab klasik. Ya tapi klasiknya sejauh mana itu tergantung juga negaranya. Kalau di Indonesia. Bacaan Quran yang kita pakai di sini juga ada selisih sedikit. Misalnya tak marbutah. Tak tertutup. Di Indonesia itu dibaca. Ibadat misalnya. Itu kan tak marbutah. Mestinya tidak dibaca. Kalau di dalam bahasa Arab di Timur Tengah. Ibadat. Hanya hilang. Karena tak marbutah. Bukan tak mafduhah. Tapi tak marbutah. Ibadat. Terus kemudian. Apa lagi. Akidah. Akidah. Akidat di sini tidak konsisten. Dibaca akidah. Bukan akidat. Gitu. Bid'ah. Dibaca bid'at. Misalnya bid'ah. Hanya itu hilang. Terus bunyi R. Yang diberi fatkah. Roh. Bunyi di Indonesia. Mubarok. Tapi kalau kita perhatikan antara dialek Saudi mengatakan Mubarok. Tapi dialek-dialek Syria. Dialek Mesir. Dialek-dialek Yordan. Ini mengatakan bukan Mubarok tapi Mubarak. Bukan Rohmat tapi Rahmat. Itu kelihatan sekali. Dan itu dimana bahasa itu mempengaruhi. Itu tampak sekali juga. Slangnya agak berbeda misalnya. Orang Indonesia kalau baca Quran. Ida jaa'a bismillahirrahmanirrahim. Ida jaa'a nasrullahi wal fathahu. Haru'aytana sayyad huluna fi dinillah hi afwaja. Kan gitu kan. Tapi kalau orang Mesir bacanya tidak begitu. Ida jaa'a nasrullahi wal fathahu. Ida jaa'a. Bukan ida jaa'a. Nah itu ya klasik. Ya klasik tapi terpengaruh juga dialek. Karena lidah itu tidak bisa diatur. Lidah manusia itu tidak bisa diatur. Orang batak itu kan suka sulit sekali ngomong. Apa maksud saya. Maksud saya. Maksud. Mestinya K bukan Ain. Tapi masa arus gara-gara gitu orang batak disalahkan. Sama orang Jawa ngomong tidak bisa ngomong Ain. Ngabubakar Umar Usman Na'ali. Ngabubakar Umar Usman Ngali. Ya kan. Itu yang namanya ponetik koresponden. Dan ini bahasa ini berlaku universal. Tentang Jakaria Butros. Dia Kristen Koptik. Ya. Memang banyak sekali orang-orang Muslim. Yang berpindah keyakinan. Menjadi seorang Kristen. Itu jelas. Dari data yang memang bisa diikuti secara terbuka. Itu ada sekitar 600 juta warga Arab. Dan itu memang menimbulkan keresahan di mana-mana. Tetapi. Butros Zakaria ini. Sama Bapak Sinuda tidak direstui. Tetapi juga tidak dilarang. Bapak Sinuda tidak merestui Butros sekali. Tetapi juga tidak melarang Butros sekali. Itu loh. Sebetulnya kalau mau ver-veran ya enggak apa-apa kan. Zaman Hindu. Abad ke-15. Berjuta-juta orang Muslim masuk Islam. Tidak pernah jadi masalah. Orang Hindu. Berjuta-juta orang Hindu masuk Islam. Tidak jadi masalah. Di pesisir-pesisir utara yang sudah dikuasai dunia Islam. Apa yang membuat mereka waktu itu masuk Islam? Salah satunya. Salah satunya karena sistem kasta. Jadi misalnya. Saya ini seorang petani. Anak perempuan saya kastanya kasta sudra. Saya itu kasta sudra. Dia tidak memiliki hak yang sama dengan kasta diatasnya. Misalnya kasta satria. Tentara. Prajurit. Diatas lagi itu kasta Brahmana. Jadi. Supaya dia bisa naik kelas. Paling praktis dia kawin sama orang Arab. Orang Gujarat. Orang Cina waktu itu. Ketika menjadi Islam. Maka problem stratifikasi sosial tidak ada lagi. Itu yang terjadi. Salah satunya. Selain karena faktor kekerasan juga ada di situ. Itu tampak dari catatan-catatan Portugis. Yang muncul gerakan yang menyebut pihak yang beda Islam dinamakan kafir. Kata kafir itu muncul dalam catatan-catatan. Misalnya suma oriental di Portugis. Menunjukkan bahwa memang ada semacam stigmatisasi kafir terhadap orang-orang non-Islam. Dan penulis sejarah Jawa kuno. Seringkali menyebut bahwa itu tidak benar. Islam itu datang dengan damai. Ada yang damai tapi ada yang tidak damai. Kenapa harus ditutup-tutupi. Kalau itu memang pernah tidak ada damai. Orang sampai hari ini pun Islam ada yang damai, ada yang tidak damai. Logikanya. Kalau sampai hari ini saja ada Islam yang keras, ada Islam yang baik. Berarti. Nama abad yang lalu juga sama seperti itu. Ada yang baik, ada yang buruk. Masa harus ditutupkan. Islam tidak pernah jelek. Islam itu rahmatan ila alamin. Itu kan cita-citanya. Kenyataannya kan memang ada yang tidak rahmatan ila alamin. Jadi ini sejarah harus diakui. Salah satu yang membuat sejarah ini bisa dimaafkan karena apa? Mengakui kesalahan masa lampau. Contohnya Paus. Paus Johannes Paulus II tahun 1982. Mengunjungi Konstantinopel. Dalam rangka 600 tahun konsili Konstantinopel. Apa yang dilakukan oleh Paus Johannes Paulus II? Meminta maaf karena atas nama hirarki Roma. Dulu pernah terjadi kesalahpahaman-kesalahpahaman terhadap gereja ortodok Yunani. Selesai. Kan mestinya begitu kan? Dulu Galileo Galilei dihukum oleh Paus. Gara-gara Pausnya yang salah menafsirkan Alkitab. Bulan berhentilah di atas bukit Alayon. Matahari di atas bukit Alayon dan bulan di atas bukit Gibion. Wah kalau gitu matahari yang berjalan. Bulan yang berjalan mengelilingi bumi. Bumi jadi pusat semesta. Ternyata tidak seperti itu. Astronomi membuktikan sebaliknya matahari pusat alam semesta. Paus minta maaf kepada dunia. Bahwa telah terjadi kesalahan pada Galileo Galilei. Jujur kan? Kan semestinya pemimpin Dora jujur. Berani salah. Berani bertanggung jawab atas kesalahannya. Bukan seperti ini. Dulu penganiayaan terhadap orang-orang Kristen Kopti. Pada orang-orang Kristen Syria. Itu bukan gereja Yunani. Tapi itu pemerintah Bisantium. Tidak ada hubungannya dengan gereja. Belgedes tidak ada hubungannya dengan gereja. Siapa yang mengangkat patriak Mesir? Menggantikan patriak Benyamin. Sirus itu siapa? Sirus itu. Yang disebut dalam tradisional al-Maukokis. Maukokis itu adalah Sirus. Seorang gubernur pemungut pajak. Yang ditetapkan oleh Heraklius sebagai patriak gereja Yunani di Mesir. Dan itu penindas rakyat. Kan itu fakta. Masa fakta mau ditolak? Ditolak. Paulus itu siapa? Patriak yang ditempatkan sebagai bonekanya Bisantium di Syria. Dan kemudian patriak Syria setempat diusir. Sampai kemudian yang namanya Barhabrius. Mengorganisir kembali gereja Syria di pengasingan. Itu kan juga fakta. Kalau bukan fakta bagaimana orang Koptik sekarang punya peringatan. Gugurnya Marmina. Adeknya patriak Benyamin. Yang diseret oleh sesama Kristen. Karena berbeda pendapat soal kristologi. Ini kan juga fakta. Loh. Kalau benar bahwa gereja waktu itu menganiaya. Mana gereja punya tentara? Ya mesti gereja tidak punya tentara. Yang punya tentara kan negara. Tapi negorone dicampur tangankan dengan gereja. Kan begitu kalau ditanya. Kami MUI tidak pernah menganiaya. Karena MUI tidak pernah pegang bedil. Ya mesti wang majelis ulama. Masa pegang bedil kan itu. Nah ini logika seperti ini jangan ada lagi. Jujurlah mengatakan sesuatu. Rekonsiliasi ya. Memang sedang berjalan. Tetapi jangan menutup-nutupi sejarah. Dulu memang terjadi seperti itu. Bagi saya lebih terhormat. Kalau seperti Paus. Ngaku salah. Karena manusia itu pasti punya salah. Sekalipun itu hirarki. Hirarki itu yang terdiri dari manusia-manusia. Nestorius. Itu dulu gue dengan Patriak. Patriak Konstantinopel. Toh bisa jatuh jadi bidak. Karena manusia. Selama manusia tidak seseireng itu salah. Kan gitu kan. Loh kenapa kita harus menutupi sejarah. Jadi ciri khas gereja yang benar. Itu gereja yang jujur. Pada diri sendiri. Jujur pada orang lain. Jujur pada sejarah. Kalau suatu ditutupi itu tidak jujur. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Iya tidak pernah mengajarkan kekerasan. Itu kan cita-citanya. Tapi sampai sekarang pun Islam kerasi. Jumlah Yose Akeh. Kan gitu kan. Oh enggak. Gereja Yunani Ortodok tidak pernah mengajarkan penindasan seperti itu. Iya tidak pernah mengajarkan. Itu penindasan. Tapi dia menikmati saja. Ketika Patriaknya diangkat oleh Kaisar. Dan kemudian diuntungkan. Kan seperti itu. Ya sudahlah. Plemben ya plemben. Roti ya roti. Sing bian ya bian. Sing saiki ya saiki. Tapi jujurlah pada sejarah. Kan seperti itu. Masa uang enggak enak salah iblas. Masa gerijo enggak enak salah iblas. Ah itu mbel gedes kalau enggak ada salahnya sama sekali. Kan begitu kan. Nah. Itu pentingnya kita belajar sejarah. Kemudian apa pengaruhnya terhadap orang Kristen di Arab ketika terjadi konversi besar-besaran seperti itu. Pengaruhnya ada. Makanya jawabannya. Menjadi pemimpin gereja itu jangan buta politik. Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Sinuda. Waktu film filmnya apa namanya. Mission of Christ. Alamul Masih. Itu gedung-gedung biskup di Qatar. Gedung-gedung biskup di Cairo. Itu orang-orang yang pakai kafiah itu. Yang pakaian-pakaiannya mutowak. Pakaian-pakaiannya pemimpin agama. Itu pada ngantri nonton film Yesus. Waktu itu tahun 2003-2004. Itu film meledak luar biasa di pasaran termasuk di dunia Timur Tengah. Bapak Sinuda tidak merestui film itu. Tapi juga tidak melarang film itu. Ini orang pintar yang ini. Orang pintar yang Raden Janoko. Angel ditebak. Itu cirinya orang pintar. Kalau cirinya orang pintar. Itu mesti ngomongnya gede-gede. Ketoknya kayak paling pintar. Ketoknya paling jujur. Tapi itu ambil gedes. Itu namanya petok orang tahu ngendok. Geludok orang tahu dan. Seperti itu. Kalau cirinya orang pintar. Mesti bertaktis. Cirinya orang degdoyo itu. Kalau ngomong aja diatur. Contohnya. Waktu Janoko berdialog dengan cakil. Mandek-mandek satrio. Mandek-mandek satrio. Cakilnya kan gitu kan. Butohnya. Butoh-butoh. Solahmu kurang toto. Ndi dangkamu. Weh nyandak dongko. Tumprape satrio. Wismo. Tumprape butoh dongko. Bahasa aja diatur. Kamu menyebut saya dongko. Dongko itu dimana alamatmu. Tapi alamat kata-kata kasar. Kamu kok nyandak kata-kata kasar. Lek digai satrio alus-alus. Lek butoh koyok kue kudu kasar gitu loh. Ngerti gak menurut saya? Jadi kadang-kadang. Cakil harus menerima kata-kata kasar. Karena kalau alus dia gak ngerti. Ini pelajaran wayang bukan saya ini. Ini yang cerita wayang kurwo mowo carito. Maka ketika saya nulis. Togok madek pandito. Loh Pak Bambang. Masa ini buku rohani. Tapi kok ada misohnya loh. Misoh kan semar. Tentu aku. Aku ratau misoh. Semar yang misui belung. Nanti kalau semar kalau belung ratau misoh. Kan malah ada dijanoko. Ini kan yang dialog belung kalau semar. Bukan saya. Saya kan golongani satrio. Orang mungkin misoh kan. Misoh kan golongani punokawan. Ini luar biasa ya. Kalau kita melihat. Jadi orang yang bertaktik. Itu mesti orang yang ngerti. Tanda-tanda jaman. Jadi kenapa dikatakan. Tumrape satrio wismo. Tumrape buto dongko. Cakil protes. Kenapa kamu kasar terhadap saya. Loh kamu memang buto. Buto kan harus kasar. Sopan santun kan miliknya satrio kan gitu kan. Kira-kira lah ini. Ini sebetulnya kalau diuncei. Kata-kata seperti ini menarik. Ini sebuah lokal wisdom. Kearifan lokal. Bagaimana ternyata memberlakukan orang. Orang itu kalau bukan sampai pada tingkatnya. Dipaksakan pada tingkat itu. Gak bisa. Karena apa? Itu yang disebut bagi orang. Orang dalam etika. Jawa namanya kiri munggah balik. Balungan kiri. Balungan kiri mesti pun pakai jas. Tetap aja kiri. Karena mentalnya belum dibentuk. Loh makanya yang penting sekarang. Pembangunan mental. Jangan orang itu memberi ikan. Tapi berilah kail. Berilah cara. Berilah ilmu. Jangan memberi duit. Setelah diberi duit habis juga. Karena apa? Kemelinti kan gitu kan. Itu yang namanya kiri munggah balik. Begitu juga di dalam dataran pelayanan. Orang-orang seperti saksi Yehova. Mormon. Itu termasuk. Ungkapan. Tumrabe Satrio Wismo. Tumrabe Butodongko. Gak bisa ngerti. Karena apa? Saya itu jipek dia. Saksi Yehova itu sudah lama juga kan. Tetapi ketika dihadapi dengan kata-kata yang halus. Dia malah salah paham. Contohnya gini. Ini golongannya cakil juga. Ketika saya nulis buku. Telah kritis Injil Barnabas. Karena tulisan pada edisi pertama ini. Waktu itu buku ini saya tulis saya umur 23 tahun. Terbit ketika saya umur 24 tahun. Jadi saya masih sangat muda. Karena sekarang sudah agak tua aja bahasanya masih begini. Apalagi kira-kira 15 tahun yang lalu. Anda bisa sendiri kan merasakan itu. Itulah jasanya Pak Bambang Ruseno. Olab Suman. Suhu saya almarhum benyamin abetniku. Membentuk saya. Saya dibentuk karena orang-orang yang juga peduli dengan saya. Dan sekarang membentuk karena saya ingin orang-orang yang saya pedulikan. Maka butang budi saya terhadap tokoh-tokoh di belakang saya. Sekarang ingin saya balas dengan yang namanya discipleship ini. Pemuritan ini. Saya ingin juga membentuk menajamkan orang lain. Sebagaimana saya dulu juga dibentuk ditajamkan orang lain. Nah apa yang ingin saya bagikan disini. Yang pertama. Saya nulis kan bahasanya dikritik sama Pak Abed. Kalau bahasa akademis jangan kata-kata seperti ini. Bahasanya jangan. Apa ya. Seolah-olah kamu itu sudah pasti. Ini kan kita dokumen-dokumen ini kan masih dalam konsep. Penelitian yang terus menerus. Jadi misalnya agaknya Injil palsu ini ditulis pada abad ke-15. Tadkala situasi Inquisisi Gereja. Sangat menindas orang Islam dan orang Yahudi di Sepanyol pada waktu itu. Karena itu sangat boleh jadi. Injil ini ditulis oleh orang-orang yang sakit hati. Karena menghadapi Inquisisi Gereja. Terus beberapa saat kemudian muncul buku yang menjawab tulisan saya ini. Bambang Nursena itu tidak yakin akan pendapatnya. Karena itu jangan dijadikan rujukan. Oh dia nulis buku itu sangat boleh jadi. Agaknya. Ini berarti dia tidak yakin dengan pendapatnya. Langadepi Kelombok Uniki terus piye. Menjawab sekarang. Edisi kedua saya ganti. Dapat dipastikan berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Selesai. Kalau nuruti bahasanya akademis seperti ini. Tidak mari-mari. Demikian juga saksi Yehova. Kalau bahasanya para teolog yang sangat memahami etika tristen. Bahasanya teologi pastoral. Itu tidak berlaku untuk para bidat. Teologi pastoral itu berlaku untuk satrio. Bukan untuk buta cakil. Ini tidak akan orang mengerti percobaan saya jamin. Sebab kalau Anda ngomong kepada saksi Yehova. Seperti itu jawaban dia. Kalau tidak bisa menjawab. Dia mendoakan saya. Doa itu kan hanya kamu flase karena tidak bisa menjawab. Terus yang kedua. Kamu itu kafir. Kamu itu sesat. Ya kalau tidak bisa menjawabkan. Menyesat-nyesatkan itu kan. Kamu saya usir. Ngapain kamu disini? Kayak teman saya. Pak Yosef sama Pak Anton itu. Kali-kali dia jalan. Datang. Saya sudah punya gereja. Jangan datang lagi. Datang lagi. Saya hanya punya sharing tentang firman Tuhan. Satunya. Bapak ada Alkitab? Ada. Diambilkan Alkitab bahasa Madura. Alkitab. Kemudian. Saksiupannya marah. Pak. Alkitab yang biasa. Lu ini juga Alkitab. Yang bahasa Indonesia. Kamu tidak bisa bahasa Madura. Tidak bisa. Keluar. Keluar. Dikasih bahasa Madura. Satunya. Yang lebih kacau lagi. Dia lagi siram-siram bunga. Begitu setiap kali saksi Yofa. Dia mengalus-alus. Tidak bisa. Pura-pura disiram. Disiram. Serai kembang. Begitu dia noleh begini langsung. Kena itu mukanya. Pulang langsung. Dia merasa menang. Dua teman saya ini merasa menang. Dan cerita sama saya begitu bangganya. Bahwa saya ini. Tidak mau rumahnya. Yang rumahku. Bapak kapok. Tak siram lagi. Banyu katanya. Tidak boleh-boleh. Pusing. Dia merasa menang. Tapi hakikatnya apa dia menang? Tidak. Ternyata apa? Si saksi Yofa tadi bercerita pada orang Kristen lain yang lebih santun daripada Pak Anton. Dia mengatakan. Pak. Kami masuk ke rumah-rumah ditolak. Disiram air. Dianiaya. Tapi kami tidak marah Pak. Karena Yesus bersabda. Ingatlah. Ketika dunia menganiaya kamu. Dunia telah terlebih dulu menganiaya aku. Ayo. Ayat yang metu malah. Gimana ini? Kan sulit terapinya orang kayak begini. Makanya ada logikanya sendiri. Ingat. Apa yang saya sampaikan. Tumrape Satriowismo. Tumrape Butoh. Dungko. Lah itu. Bahasanya harus ada sendiri-sendiri. Makanya kalau ngadepi kelompok begitu. Saya dikatakan. Pak Bambang. Apa tidak ada kata yang lebih bagus. Tidak ada. Itu sudah paling bagus. Untuk Butoh Cakil. Memang sudah bagus. Kalau untuk Satriow saya lebih halus lagi. Gitu loh. Jadi ini strategi yang seperti ini kan memang jarang ya. Kemudian tentang Qiblat. 16 bulan pertama memang umat Islam. Itu berqiblatnya di Yerusalem. Apa ada ayat Al-Quran yang mengatakan seperti itu? Tidak ada. Itu adanya dalam hadis. Di dalam Bukari Muslim pun ada. Jadi Qiblat yang pertama itu menghadap ke Yerusalem. Puasa pertama umat Islam juga bukan puasa Ramadan. Tapi puasa Yahudi. Puasa Yom Kippur dulu puasa pertama. Pada bulan Asura. Nah puasa bulan Asura itu sampai sekarang. Kemudian direstarikan oleh komunitas siah. Dimana kebetulan salah seorang cucu dari Nabi Muhammad juga mati di tangan kelompok Muawiyah. Nah satu surah itu. Tapi sebenarnya surah itu berasal di kata Asura. Asura itu artinya ke sepuluh. Asrah kan bahasa Arabnya asrah. Bahasa Ibrani esrah. Asrah itu ke sepuluh. Yaitu bulan penebusan dosa. Yom Kippur. Nah. Sebelum umat Islam berpuasa bulan Ramadan. Menurut hadis Bukari Muslim. Dan juga hadis-hadis Sunan yang lain. Itu misalnya Sunan Ibn Majah. Anas bin Malik dan sebagainya. Memang itu menurut Yahudi. Jadi menurut kitab-kitab sebelumnya. Kemudian terjadi perubahan Qiblat. Perubahan Qiblat itu antara lain disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 106. Dimana yang dulu sudah dibatalkan dan diganti yang baru. Dan ada beberapa ayat lain yang lebih eksplisit berbicara tentang perubahan Qiblat. Nah setelah Qiblatnya berpindah ke Masjidil Haram, ke Mekah. Kemudian puasanya dikaitkan dengan turunnya kitab suci Al-Quran. Yaitu pada bulan Ramadan. Nah sekarang ini pengaruh kekristianan di Timur Tengah. Apakah sekarang semakin merosot? Mungkin secara kuantitas ya. Secara kuantitas ya. Jumlah umat Kristen secara kuantitasnya merosot. Karena apa? Salah satunya karena orang Kristen anaknya tidak banyak. Istrinya hanya satu. Nah Islam istrinya boleh empat, anaknya rata-rata banyak. Jadi kalau orang Kristen istrinya cuma satu, anaknya dua. Islam istrinya boleh empat. Kalau rata-rata anaknya empat, dua dibanding enam belas. Dua, enam belas. Satu generasi, Palestina dulu sekitar sebelum perang tahun 1967. Itu jumlahnya masih sekitar 30 persen. Tapi sekarang tidak sampai 10 persen. Jadi secara kuantitas memang, ya memang jumlah Kristen tidak banyak. Tetapi secara kualitas, sampai hari ini kekristianan tidak pernah akan terhapus di dunia Arab. Secara kualitas. Karena apa? Karena khususnya kalau Anda memang orang yang belajar di dunia Arab yang lebih heterukin. Contohnya Libanon, Palestina, Jordan, Mesir. Itu akan tampak. Tapi kalau Anda belajar di Arab Saudi, Pakistan, itu tidak tampak. Karena apa? Mereka mungkin sudah lupa. Bahwa kitab-kitab yang mereka baca itu terbitan Kristen. Bahwa Quran yang mereka baca itu pendirinya orang Kristen. Mereka sudah lupa. Atau mungkin harus lupa itu. Supaya harus dilupakan. Supaya apa? Supaya aman. Contohnya sekarang. Soal Palestina, Israel. Ada standar ganda yang dilakukan oleh pendukung kelompok-kelompok garis keras agama. Contohnya Hamas. Saya teringat betul tahun 2002. Ketika Presiden Yasser Arafat disekap di Ramallah. Oleh pemerintah Israel. Tahun 2002 kalau tidak salah. 2001 sorry. 2001 kalau tidak salah. Adalah Natalan terakhir yang dihadiri Arafat di gereja Almahat. Gereja Nativity. 2002, 2003, 2004. Arafat tidak hadir saat Natalan. Yang hadir hanya wakilnya. Wali kota Bethlehem yang hadir. Baru kemudian ketika terpilihnya Mahmud Abbas. Sampai hari ini. Presiden Palestina selalu Natalan di Bethlehem. Karena itu sebagai simbol wihdah al-Watan. Kesatuan negara. Nah ketika itu. Peristiwa tersekapnya Arafat itu menimbulkan kemarahan. Bagi kelompok Palestina. Bukan hanya orang Fatah. Tapi juga orang Hamas. Meskipun Yasser Arafat itu partai nasionalis. Hamas mengemandang bahwa sebagai presiden dia simbol rakyat Palestina. Ketika dalam kemarahan itu kemudian apa yang dilakukan oleh kira-kira tim humasnya Hamas. Kepada dunia barat dia tunjukkan peristiwa. Ketika terjadi penyerangan tentara Israel dengan dalih. Membunuh teroris di gereja. Karena mereka selalu sembunyi di gereja. Mereka sembunyi di masjid. Begitu masjidnya ditembaklah Israel anti-Islam karena menembak masjid. Ya kan? Nah mereka lari ke gereja. Begitu tentara Israel meringsak menembak gereja Israel anti-Kristian. Dan ini yang diberitakan di dunia barat. Tertembaknya seorang pembunyi lonceng gereja. Tahun 2002 oleh tentara Israel. Itu diekspos besar-besaran. Satu biara mati yang juga mati. Besar-besaran diekspos ke dunia barat. Israel sangat brutal. Sehingga dua orang Kristen mati tertembak di gereja Bethlehem. Gereja yang sangat disucikan umat Kristen sedunia. Karena gereja tempat kelahiran Yesus. Tetapi berita itu tidak muncul di Indonesia sama sekali. Kenapa kalau tidak muncul di Indonesia? Berita yang dibesar-besaran di dunia barat. Itu tidak muncul di Indonesia. Hanya kompas yang memuat kecil sekali waktu itu. Jawa Pos, yang lain-lain tidak pernah memuat itu. Yang dimuat hanya Israel semakin brutal. Memburut orang-orang Palestina. Tentara-tentara Palestina. Tetapi gerejanya tidak dimuat. Karena apa kalau sampai gereja yang dimuat? Orang Indonesia tahu. Bahwa konflik Israel-Palestina bukan konflik agama. Bukan konflik Islam-Kristian. Tetapi konflik kepentingan. Begitu itu konflik kepentingan. Tidak bisa menyulutkan emosi umat Islam yang rata-rata awam di Indonesia. Untuk membabi buta membela Palestina. Entah Hamas, entah apa. Melawan Israel. Tetapi di dunia barat dia mencari dukungan. Karena dia tahu dunia barat mayoritas Kristen. Gitu loh. Jadi ada standar ganda yang diterapkan oleh Hamas. Terhadap meminit isu Palestina-Israel itu. Nah ketika terjadi pelecehan terhadap gambar Nabi. Tahun 2005. Itu kan beberapa teman di Surabaya. Waktu itu kan majalah gloria. Itu kan dibeli semua oleh majelis Mujahidin. Yang waktu itu persis dengan berita pelecehan gambar Nabi Muhammad itu. Tulisan saya menjadi head cover. Judulnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Saya masih ingat tahun 2002. Pada saat itu saudara-saudara. Semua dibeli. Nah lalu mereka mau demo. Polisi sudah siap-siap demo. Apa itu di Jawa Post Group. Karena gloria itu kan miliknya Jawa Post Group. Saya waktu itu menghubungi Pak, siapa teman kita yang disini? Yang sering, bukan-bukan satunya, yang Pak Heri. Pak Heri. Saya menghubungi Pak Heri. Pak Heri. Bagaimana bisa enggak diatur teman-teman dari PMKRI, pemuda katolik, GMKI. Untuk turut demo. Nah kemudian entah bagaimana waktu itu. Mungkin kalau tidak salah Prasto juga terlibat. Mas Hini juga terlibat waktu itu. Untuk mengkonsolidasi masa Kristen. Ikut-ikutan demo dengan majelis Mujahidin. Nah ketika pihak kita mengatakan kami juga ikut demo. Tidak setuju dengan pelecehan terhadap Nabi Muhammad. Nah pihak Mujahidin tidak setuju. Tidak kita hanya demo sendiri. Tidak ikut yang lain-lain. Kita tidak gabung dengan yang lain. Kita hanya ornah kita sendiri. Kenapa dia tidak demo bersama-sama? Wah kita juga tidak setuju ke pelecehan terhadap Islam. Bahkan saya sudah ngomong kepada teman-teman PMKRI saat itu. Saya punya gambar dari internet. Dimana gereja Maronit di Libanon mengutuk dengan keras. Pencantuman karikatur Nabi Muhammad di Jailen Posten. Itu saja di print, lalu dibesarkan, dibuat demo kita. Kami juga menolak pelecehan terhadap karikatur Nabi. Tidak boleh. Kenapa? Nah berarti ada agenda tertentu yang saya curigai. Seolah-olah ini memang agenda untuk membuat skenario konflik antara Islam dan Kristen. Lah kalau Kristennya ikut demo kan tidak bisa dibuat skenario seperti itu. Inilah butuhnya kita peka terhadap tanda-tanda jaman. Peka terhadap perkembangan. Peka terhadap situasi. Kalau kita tidak bisa bermain dalam konteks seperti ini. Saya tidak mengajarnya Anda berpolitik praktis. Tetapi tahu berpolitik supaya kita tidak dipolitiki orang. Hanya itu. Jadi artinya kita arif membaca tanda-tanda jaman. Kemudian tentang Al-Ahram. Ya apapun la ilaha illallah itu tidak diwacanakan. Itu sudah diwacanakan. Malah tahun 99 itu koran umat apa ya. Majalah umat itu memuat delapan halaman full. Yang memuat waktu itu tentang kegiatan kita. La ilaha illallah. Dan bahkan ungkapan itu sudah menjadi kata pengantar Kiai Akil. Sirat terhadap buku saya. Menuju dialog teologis Kristen Islam. Judulnya la ilaha illallah juga. Dan judul itu diambil dari majalah umat. Itu sudah. Jadi sudah diwacanakan. Tinggal sekarang wacananya memang harus lebih canggih. Kenapa lebih canggih? Karena sekarang ini boomingnya kelompok garis keras. Waktu itu kita bisa lebih leluasa untuk mewacanakan ini. Agar semakin terjadi kesaling pahaman antara Kristen dan Islam. Karena Gus Dur yang jadi presiden. Nah dalam situasi seperti ini. Kan sekarang lagi booming. Yang namanya kelompok garis keras ini. Nah kalau kita tidak hati-hati. Sekarang ini saya coba ya. Itu apapun yang kita lakukan. Pokoknya salah. Itu filosofinya asu gede menang kerai. Sudahlah. Kita menunggu waktu. Tapi bukan berarti sekarang tidak mengerjakan apa-apa. Saya berikan contoh yang kemarin. Tentang tayangan kita di NDTV. Kita lagi berusaha. Saya kemarin sudah lapor kepada. Direktur programnya TVN. NDTV di Surabaya NNTV. Agar tayangan from Jerusalem. From Palestine with Love itu diperluas. Diperluas karena apa menjelang Natal ini. Dan memang masih ada. Apa namanya. Stok gambar yang banyak sekali. Luar biasa banyaknya. Karena waktu kru TPN dikirim ke sana. Itu sempat mewawancarai wali kota Bethlehem. Mewawancarai salah seorang tokoh partai Islam. Memawancarai salah seorang muktar. Muktar itu kepala Tisa Bethlehem. Itu banyak sekali. Dan membuat roti kupta. Di pesta Ramadan. Pesta Natal. Itu kan roti-roti seperti itu. Di Palestina tampak itu. Itu sewaktu-waktu akan dimunculkan. Tetapi memang cadangan ini. Harapannya tidak hanya dimunculkan oleh TV. Seperti TVN. Tapi lebih TV yang lebih punya gerak. Lebih luas. Yang kedua. Tahun ini sudah akan dipersiapkan. Acara yang namanya. Jesus dalam Jesus titik 2. Delosius. Wah ini judulnya. Akan membuat orang mikir. Yesus jangan-jangan ke Tibet. Yesus jangan-jangan ke India. Kan gitu kan. Judulnya Jesus Delosius. Wah itu orang mikirnya. Wah ini pasti Yesus ke India. Ini pasti Yesus ke Tibet. Ternyata dia sudah nunggu di depan TV. Ceritanya tidak seperti itu. Itu tayangan. Yang dibuat sangat profesional. Dari sudut pandang. Seorang jurnalis. Seorang. Apa ya. Dunia semi hiburan gitu. Seorang arkeolog dari barat. Yang bercerita melacak jejak. Keluarga kudus di Mesir. Nah itu menarik sekali. Karena disitu. Ada muatan gereja-gereja. Gajah timur disana. Mereka lagi membaca kitab. Dan kitabnya muncul di inset. Tulisan koptik. Tulisan Arab. Wah itu menarik. Saya pikir dengan orang. Kepingin lihat itu. Kan mikirnya. Wah ini. Ini pasti Yesus ke India. Ternyata tidak. Diarahkan kepada yang lebih biblical. September ini. Aliyah akan muncul dalam bentuk baru. Saya tidak menjadi hostnya lagi. Dan saya sadar. Ketika saya. Diskusi dengan beberapa teman. Teman-teman Pak Michael Soni. Dia mengatakan. Mas Bambang. Saya harus minta maaf. Anda tidak kita tampilkan lagi. Jadi. Yang utama. Alasannya. Supaya Anda. Jangan jadi sasaran tembak. Saya senang kok. Punggitu menyelamatkan wacana kita kan. Disitu saya hanya. Jadi apa. Pembicara tamu. Setiap saat. Dan saya ngomong. Tidak sampai 15 menit. Paling lama. Hanya 6 menit. Nah. Acara itu namanya. Edric and friend. Edric itu yang. Yang sering muncul di. Apa namanya. Vagansa. Vagansa itu apa namanya. Estravagansa. Jadi ketika dia mengunjungi Mesir. Mengunjungi Syria. Mengunjungi Palestina. Itu seperti Aladin. Naik karpet itu loh. Terus. Wah sekarang kita. Di atas kota Cairo. Jadi yang lucu-lucu begitu. Terus kemudian. Yang diwawancari. Sebagian besar artis. Yang pernah ke Timur Tengah. Bukan hanya. Kristen. Islam juga. Itu siapa namanya. Yang nyanyi. Apa namanya. Sama anaknya. Jamal Mirdad itu loh. Nggak apa lah. Nama artis lah. Pokoknya itulah. Ada lah pokoknya. Nggak apa lah. Nama artis. Itu. Jadi. Dari perspektifnya dia masing-masing. Nah kemudian. Saya nanti muncul. Memberikan. Wacana-wacana. Dari sudut pandang. Arkeologi. Sejarah. Itu pun saya hanya. Ngomong 3 menit. 6 menit. Terus saya banyak berguru pada teman saya ini. Kenapa? Nggak lama. Semakin anda bicara kurang lama. Semakin ditunggu. Jadi ini yang sedang saya mainkan. Nah. Tapi. Kalau artis ngomong banyak kan. Memang orang kita itu lebih suka nonton artis. Ketimbang nonton saya kan. Nah. Di sela-sela orang tergila-gila dengan artis. Nonton artis. Ada pesan 3 menit. Nah pesan itu tidak memaksa orang untuk berpikir sulit kan. Kan orang kebanyakan mikir populer. Terus kemudian muncul 3 menit. Ini sopohnya. Wah kok aneh banget. Gitu ya kan. Gitu loh kira-kira. Dan saya ketika diberi penjelasan gitu. Saya. Wah saya senang sekali. Karena apa? Saya ini kan pikiran saya. Kalau namanya. Menyampaikan sesuatu itu kan tuntas. Tas-tas-tas. Jadi kalau bicara. Wah saya habis-habiskan. Pertanyaan cuma sedikit. Saya puanjangkan. Supaya gak tekon lagi. Pikiran saya gitu. Kalau ini. Ternyata. Apa yang saya. Lakukan ini. Tidak bisa dipaksakan kepada semua orang. Mereka yang sudah terbiasa mendengarkan forum saya. Ini menarik. Tapi bagi orang yang baru pertama kali muncul. Kaget. Ngomong kok ramari-mari kok. Dawa banget. Gitu loh. Jadi saya baru tahu. Kemasan-kemasan semacam ini. Akan lebih menarik. Menurut saya. Di tengah era sulit. Jadi apakah kita tidak meng-expus lagi. Yang namanya sholat gereja ortodok. Meng-expus. Tapi yang sholat jangan kita. Nanti kata kita muncul kan. Orang Syria segi sholat disitu. Orang Mesir lagi sholat disitu. Bukan kita yang bikin sholat. Nanti dikira kita yang bikin-bikin. Terus kemudian kalau pas situasi aman. Kita ya aman. Tapi kalau situasi pas gak menarik. Ya kita kena undang-undang penodaan agama. Bukan kita takut. Situasi kita sekarang coba tunjukkan. Satu saja. Yang menangkapan kita. Satu peristiwa aja. Peristiwa nasional dua tahun terakhir itu. Dimana kita bener dan kita menangkapan. Gak ada. Selalu kalah. Yang aman tuh pokoknya gak neko-neko kan sekarang ini. Nah ini kita cukup neko-neko. Tetapi neko-neko yang lebih taktis. Karena itu kalau misalnya. Yang dimunculkan ngaji. Itu di TV. Dan yang ngaji itu misalnya. Ibrahim Ayat. Dari Mesir. Bagaimana caranya orang marah? Kalau saya ditanya loh. Kok sekarang begini tayangannya. Loh. Saya gak tahu. Itu ngambil gambarnya di Cairo. Apa dia mau nuntut penodaan agama terhadap Ibrahim Ayat. Yang suka ngaji di katedral Mesir itu. Kan tidak. Karena memang kita hanya mengekspos Timur Tengah. Kita tidak melakukan sesuatu seperti yang dilakukan Timur Tengah. Nah sambil nanti kita menunggu hari baik bagi kita. Ini media ini sekalipun mungkin tidak tampak. Hasilnya langsung. Tetapi pelan-pelan akan mengubah paradigma kita. Mencerdaskan kita ke depan. Saya kira itu. Saya dulu waktu kecil kan tontonannya kan komek-komek itu pak. Di situ itu ada Bambang Kumboyono yang dari India masuk ke Tanah Jawa. Kemudian dia naik kuda terbang pak. Terus akhirnya di Begawan Burna katanya singkatan mundur-mundur penol gitu pak. Melahirkan si Aswatomo. Nah itu kok hampir sama dengan ketika Nabi Muhammad naik buruk. Cerita ini bagaimana kejadiannya. Terima kasih. Salamu Alaikum. Saya ingin bertanya pada Pak Bambang. Mungkin pertanyaan saya ini klasik pak ya. Agak menyimpang dari materi yang telah kita terima. Yaitu apakah film ketika cinta bertasbih yang dianjurkan oleh Presiden SBY kepada semua remaja-remaja Islam. Harus ditonton karena film tersebut bermutu dan mempunyai karya seni tinggi. termotivasi dari karya-karya seni atau sastra Khalil Gibran yang beragama Kristen. Yang bukan saja digandrungi oleh wanita-wanita muda bertasbih di Arab. Tetapi lebih lagi di Indonesia yang mengakui bahwa Khalil Gibran beragama Islam. Terima kasih pak. Tentang Bambang Kumboyono dengan Durno. Itu kan otak adiknya orang Jawa sebetulnya. Orang Jawa itu memang pinter ngarang. Kalau ngarang kadang-kadang ada ngawurnya juga. Durno harus di jauh mundur-mundur keno. Itu kan gambarannya karena Durno naik kuda. Terus makanya karena hasil perkawinannya dengan kuda. Karena kan naik kuda itu begini. Terus mundur-mundur semakin mundur terus kena. Lahirlah Aswatomo. Itu kan cerita tahribnya orang Jawa ini. Padahal dalam bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu. Anda tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Pak Hengke. Itu tidak ada kaitannya. Sebab dalam bahasa Sanskerta tidak Durno tapi Drona. Jadi Drona bukan Durno. Nah. Nah terus kemudian orang Jawa di otak adik matuh jadi Durno. Terus saya kira juga sama ketika zaman dema. Jamus Kalimau Sodo yang jelasannya dari Kalimau Sada. Usahada itu penyembuhan. Kali itu kegelapan. Maha itu besar. Penyembuhan pada kegelapan besar. Zaman kali Yuga. Lalu di otak adik jadi Kalimau Sahadat. Itu tidak ada kaitannya sama sekali. Dan itu makanya pernah saya sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Kalau begini berarti penodaan agama ini kan penodaan terhadap agama Hindu. Karena jelas maknanya tidak sama dengan makna yang dibuat oleh Islam. Kalau gitu para wali itu menodai agama Hindu. Kalau mau dikejar terus sampai ke sana. Nah tentang Burak dan Nabi Muhammad itu. Sebetulnya itu bukan gambaran dari mainstream Islam. Itu hanya kelompok siah saja di Iran. Yang menggambarkan kuda berkepala cantik. Wanita cantik itu tradisi siah. Dan itu tidak ada di tradisi sunnah. Pada waktu saya masih kecil. Gambar-gambar di pinggir jalan. Itu sering muncul kuda berkepala wanita cantik. Kemudian ada tulisannya Muhammad. Tetapi sekarang tidak muncul lagi. Karena mungkin itu memang tidak punya kaitan dengan tradisi Islam yang terpercaya. Tapi itu memang tradisi siah. Nah kalau soal mirip-mirip yang seperti ini sebenarnya banyak ya. Misalnya pada ketika Dewi Setiawati. Dewi Setiawati itu istrinya Salya. Ketika Salya gugur pada perang Baratayuda. Kemudian Dewi Setiawati akan menunggu di pintu surga. Nah dia melewati. Begitu sulitnya dia ketemu dengan sang suami tercinta. Dia harus melewati Wat Ogalagil. Paribasan rambut Pinoropitu. Nah itu. Seperti laksana rambut yang dibelah tujuh kecilnya. Itu kan sebetulnya penyangatan. Dalam tradisi sastra itu. Rambut itu sudah kecil masih dibelah jadi tujuh. Namanya Wat Ogalagil. Itu gampang jatuh kan itu kan. Terus kemudian di Islam ada tradisi yang namanya Sirotul Mustaqim. Dalam konteks Quran Sirotul Mustaqim itu bukan jembatan. Tapi kemudian ada cerita-cerita dari hadis do'if atau dari apa. Yang misalnya tertulis dalam komik Islam bergambar. Bacaan saya pada saat saya masih kecil. Masih usia 5 tahun, 6 tahun itu saya sudah membaca komik tentang Taman Firdaus. Itu gambarnya antara seorang anak yang beriman namanya Soleh dengan karma. Nah itu dulu bacaan saya. Terus disana ada jembatan yang disebut Sirotul Mustaqim. Waktu dulu saya di desa mengaji, Pak Kiai yang ngajar saya sering mengatakan bahwa jembatan Sirotul Mustaqim itu Wat Ogalagil Kadio Rambut Pinoropitu. Seperti rambut yang dibelah tujuh. Ketika saya sudah besar, saya cari rujukannya ternyata tidak ada. Nah begitu saya membaca serat perdalangan Ringgit Purwo. Ringgit Purwo Mowo Carito Karangan Patmosu Kocok yang tujuh jilid itu. Baru saya tahu, oh ternyata ini pengaruh Jawa kuno yang bertahan pada bahasa Jawa baru yang kemudian diisi oleh pesan-pesan Islam. Banyak yang begitu contohnya. Anda tidak sadar bahwa tradisi masa lampau itu dilestarikan lewat nyanyian-nyanyian rakyat. Misalnya, waktu kampanye PDI tahun 1992, waktu itu saya sudah jadi jurukam. Saya diajari oleh salah seorang senior banteng PNI waktu itu. Dia mengatakan, namanya Pak Narto, yang menjadi ketua yayasan Universitas Kenjuruan sekarang ini. Sunarto Didi, tadi dia orang Golkar waktu itu. Kemudian dari omongan-omongan dia saya plesetkan. Nah, kemudian waktu saya kampanye sama Saudara Sirmaji Condro Pragolo. Mendampingi keluarga Soekarno saat itu. Saya bikin nyanyian-nyanyian karena menghadapi masa yang banyak jumlahnya ya. Dan masa PDI itu kan masa yang golongannya buto cakil, tidak punya hungga-hunggu. Itu tidak bisa dengan cara-cara alus seperti pidato kampanye di Partai Golkar itu tidak bisa. Ketika mereka jenuh, ketika mereka haus, tahu tidak apa caranya mereka supaya tidak haus lagi. Kalau dibagi akwa satu-satu kan bangkrut panitia penyelenggaranya. Itu disemprot sama air, ya kan? Semprot sama air itu langsung disampaikan ke... Mereka sambil teriak-teriak. Mulutnya gini sudah diem. Ya kan? Ini pendekatan masa dan itu bukan penghinaan terhadap mereka. Saya juga mengatakan, saudara-saudara, kan jurkam-jurkam yang lain tidak bisa mendiamkan mereka. Saya bikin, saudara-saudara, tenang, saya mau menyampaikan pesan Bung Karno. Langsung mereka diem. Padahal saya baca dari pidato Bung Karno. Saya baca dari pidato Bung Karno. Setelah itu diselang-selingi nyanyian. Itu psikologi masa. Kalau masa KKR lebih banyak itu mudah dikendalikan. Karena apa? Itu kan jawabannya kan sudah jelas. Haleluya, dahsyat, luar biasa, amin, kan? Tapi kalau masa PDIP nggak bisa kayak begitu. Wah sedikit saja ngamuk mereka, kan? Nah untuk caranya seperti itu. Saya mau menyampaikan pesan Bung Karno. Pesan Bung Karno. Wah itu pulang-pulang itu. Wah langsung diem mereka. Hai pemuda. Saya bacakan pesan Bung Karno. Diem mereka. Nah setelah diem itu. Mulai mereka capek lagi. Ngamuk lagi diajak nyanyi. Jadi jangan bermimpi menghabiskan materi kampanye. Di masa yang jumlahnya ribuan orang itu. Lalu saya sampaikan. Apa itu? Nyanyian. Nah nyanyian itu begini. Ayo numpak sepur bayare setali. Rakyat adil makmur milio PDI. Sekarang. Oh ini mungkin nggak berlaku sekarang. Sekarang sekarang. Coba sekarang. Kata setali. Pernahkah orang berpikir setali itu apa? Ada ungkapan setali tiga uang. Setali itu mata uang zaman Majapahit. Kemudian dalam ungkapan-ungkapan bahasa Jawa sekarang. Tuno satak batisana. Jadi kita ini kehilangan satak. Tetapi kita ini laba saudara. Itu filosofi dagang yang kontra. Kontra apa itu? Ekonomi, teori ekonomi yang terkenal. David siapa namanya? Adam Smith. Kontra Adam Smith itu kan. Mencari untung sebanyak-banyaknya. Mengeluarkan modal sedikit-sedikit. Ini kan teori kapitalis. Kalau teori-teori sosialis Jawa. Tuno satak batisana. Sekalipun kita sedikit kehilangan satak. Tapi kita banyak sanak. Lah banyak sanak itu kan klien itu. Untuk mengumpulkan klien itu kan biaya promosi sama dengan itu kan. Satak itu ternyata mata uang di atas tali. Jadi satu satak 60 tali. Itu dari prosesi-prosesi Majapahit. Coba. Majapahit hancur 1400. Eh 1478. Surno ilang kertan yang bumi. Terkait dengan norasunya yuganing wong. Menurut para raton 1400 aka. Sekarang tahun 2010. 600 tahun yang lalu. Ungkapan satak tali itu dilestarikan. Wot ogalagil dilestarikan. Seperti itulah. Kata elusadu. Dari. Apa itu. Babel dilestarikan dalam Alkitab. Karena kalau Musa hidup 1400. Sebelum Masai. Abraham hidup 1900 sebelum Masai. Itu dilestarikan oleh kitab Torah. Itu bisa dicontohkan model-model seperti itu. Nah ini mau saya sampaikan. Makanya saya sampaikan kepada rekan-rekan. Di kelas pemuritan saya. Senanglah belajar sejarah. Karena orang yang tidak paham sejarah. Itu lupa pada hari kemarin. Orang yang lupa pada hari kemarin. Lupa masa lalu. Orang yang lupa masa lalu. Sakit ingatan. Nah rasa sakit ingatan ini. Yang membuat kita ekstrim. Karena tindakan kita sekarang. Itu terlepas sama sekali. Dengan apa yang kita alami di masa lampau. Kita tidak memiliki rujukan masa lampau. Dan ini menjadi penyakit yang bisa mengerikan. Contohnya penyakitnya Hitler. Hitler itu sampai membunuhi orang Yahudi di kem-kem rahasia. Karena apa? Dua ribu tahun bangsa Eropa. Itu berada di dalam suatu imperium yang namanya Pak Romana. Dua ribu tahun. Selama mereka menjadi Pak Roma. Itu semua diseragamkan. Semua menjadi tunggal. Semua menjadi seragam. Orang Perancis tidak punya kebanggaan masa lalunya. Orang Belanda tidak perlu bertanya masa lalunya sebagai apa. Orang Jerman tidak punya masa lalu seperti apa. Mereka hanya tahu kami bagian dari imperium Romawi yang hebat. Kami bagian dari imperium Romawi yang jaya. Hanya itu. Tanpa punya kebanggaan kepada masa lalu. Satu-satunya masa lalu mereka adalah dunia Romawi yang hebat. Begitu imperium Romainum ini runtuh. Setelah berjaya lebih dari dua ribu tahun. Muncullah bangsa-bangsa. Muncullah bangsa-bangsa. Kebangkitan nasional negeri-negeri ini. Lalu mereka merencari rujukan masa lalu. Perancis. Dia bangga karena bagian dari Hungaria. Begitu juga negara-negara seperti Austria. Dia punya kebanggaan masa lampau. Belanda paling tidak dia masih bisa mengikat masa lampaunya itu dengan sistem kerajaan. Jerman tidak punya apa-apa. Jerman tidak punya rujukan masa lampau. Lalu. Dia mengambil dongeng-dongeng rakyat yang tidak punya akar sejarah itu. Menjadi cara untuk menyuntikkan kebanggaan masa lalu. Dongeng Nute Bellingun. Itu diangkat. Begitu orang Yahudi muncul dengan kebanggaan ribuan tahun masa lampau. Dan mengatakan kami bangsa pilihan Tuhan. Marah Hitler. Karena apa? Itu menganggung rasa aman ke Jermanannya dia. Ketika doktrinya Jerman uber alas. Jerman tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Dibunuhlah orang-orang Yahudi. Ini penyakit karena dia tidak punya rujukan. Karena hari ini tidak ada tanpa hari kemarin. Tidak punya rujukan itu. Tetapi Belanda, Hongaria, Prusia tidak ada masalah. Karena mereka pernah menjadi punya kebanggaan masa lampau. Kekristenan ketika di barat dihabisi masa lampau. Inilah sebabnya mengapa kekristenan tidak punya akar. Seperti pak romano, pak romana menghabisi masa lalu bangsa-bangsa di Eropa. Kekristenan yang berkembang di Eropa dihabisi akar sejarahnya. Pengalaman yang menarik dari suhu saya, guru saya. Pendeta Betniku. Dia etnis Cina tiga generasi yang datang dari Tiongkok. Lahir di tanah Pasundan yang hijau royo-royo. Dengan budaya Sunda. Tetapi besar dan belajar di Balaiwiyoto Malang. Dengan budaya Jawa. Ketika dia menulis disertasi doktornya. Temanya Manunggalin Kapulogusti. Ini suatu kombinasi yang luar biasa. Antara ketionghoaan yang masih melekat kuat pada keluarganya. Pasundan dan Kejawen. Hasilnya orang hebat seperti Abednego. GKI waktu itu terpecah jadi tiga. GKI Jabar, GKI Jateng, GKI Jatim. Masing-masing memiliki budaya yang berbeda-beda. Tapi di bawah bendera Abednego ketika menjadi ketua umum. Terbentuklah sinode am GKI. Saya tanya kepada Pak Abed. Apa kuncinya mempersatukan GKI yang beragam? Kuncinya menghormati dan merayakan perbedaan. Kenapa Pak Abed bisa berpikir seperti itu? Karena saya ini etnis Cina. Saya sudah tidak mungkin tidak diakui nenek moyang saya di sana. Tetapi saya tidak bisa menipu diri saya. Mata saya sipit kulit saya lebih putih dari Anda. Itu warisan yang saya banggakan tetapi juga warisan yang tidak terlalu menguntungkan bagi aktualisasi diri saya ketika saya muncul di masyarakat Sunda belajar di Jawa. Tetapi itu saya komendasikan begitu harmoni dan itu kunci untuk mendamaikan perbedaan. Nah apakah ini ada pada pemimpin gereja yang lain? Ini menarik saudara-saudara. Semakin pluralis seseorang menerima warisan, semakin bijak mengelola perbedaan. Nah makanya kelompok yang merasa paling benar sendiri, paling rasuliah ini mesti lahirnya tidak seperti Pak Abed. Lahirnya mesti mungkin masa kecil kurang bahagia. Masa kecil kurang mendapatkan aktualisasi diri. Kemudian ketika muncul ketemu yang ekstrim-ekstrim. Dan itu yang terjadi. Dan saya jamin kelompok seperti ini masih tidak akan menang. Karena sejarah ini sekarang membuktikan era kebersamaan. Era globalisasi adalah era kebersamaan. Nah apa yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini adalah. Bahwa kita harus menghormati warisan perbedaan itu. Bagaimana perbedaan itu kita dialogkan dengan enak dan menarik. Kita mengangkat Maronit sekarang. Maronit itu gereja yang sekarang menerima filikwe. Iman saya tidak bisa menerima filikwe. Iman saya kurang serak dengan pemakaian arca dalam gereja. Gibran masih mengenal arca sebagai karya seni. Apakah saya tidak menghormati kelebihan dia sebagai seorang Maronit? Tidak. Saya melupakan apa yang saya tidak bisa saya terima. Untuk saya menerima kehebatan-kehebatan orang lain. Agar tercipta sinergi untuk kekuatan kebesar. Kekuatan kita yang besar di masa depan. Mestinya harus punya wawasan seperti itu. Nah metode menghabis-habisan. Menghabisi orang. Masa lalu orang. Masa lalu gereja. Dan dia yang paling baik. Ini salah satu penyakit. Seperti penyakitnya hitar. Kemudian Pak Abed cerita sama saya. Saya kenal dengan seorang profesor dari Jerman. Dia ahli tentang Islam. Eh sorry. Ahli tentang Timur Tengah. Bukan hanya Timur Tengah Islam seperti Olavsuman. Dia ahli tentang sair-sair dewa Marduk. Dari Babel. Sair-sair yang tertulis di huru-huru paku di Mesopotamia. Sairnya kekaguman saya. Pak Abed bilang. Karena kekaguman saya terhadap beliau. Saya bertanya dengan jujur sama dia. Prof. Kenapa anda begitu ahli tentang Timur Tengah. Anda ahli tentang Babel. Anda ahli tentang tulisan-tulisan paku. Anda ahli tentang hieroglyph Mesir. Tetapi anda tidak pernah cerita kepada saya. Bagaimana kebudayaan anda sebelum menjadi Kristen. Saya bertanya kepada anda. Bagaimana status Dewa Eda dalam masyarakat Jerman. Marah dia sama saya. Sejak kami menjadi Kristen tidak ada Dewa Eda. Yang ada Yesus Kristus. Bingung Pak Abed itu. Kenapa dia marah? Salah saya apa kok dia marah? Saya tidak pernah merasa memarahi dia. Saya tidak pernah. Saya hanya tanya karena tidak tahu. Itu kemudian didiskusikan kepada para muridnya. Ya kami dulu punya yang namanya laboratorium dialog. Jadi laboratorium dialog itu hasilnya Pak Abed. Seperti yang saya coba sekarang di kelas pemuridan. Jadi kalau memuridkan orang itu tidak pernah formal-formalan. Ya Pak Abed itu biasa datang dengan kimono-nya begini. Kemudian ngobrol di ruang bukunya. Sampai larut malam. Dia cerita yang macam-macam tidak dibatasi. Dia tanya menurut kalian bagaimana? Kenapa profesor itu marah sama saya? Terus akhirnya kita ditugaskan untuk membaca beberapa literatur psikologi. Bukan hanya psikologi personal tapi psikologi kelompok. Kenapa kelompok ini misalnya? Suku Jawa yang menerima warisan kemajemuan. Tetapi dia punya kepekaan tertentu terhadap konflik. Tetapi semakin suku ini tidak punya warisan kemajemukan. Semakin agak apa ya? Hitam-hitam putih adalah putih. Ini terpengaruh pada alamnya. Terpengaruh pada warisan budayanya. Dan dia mengatakan, Saya baru tahu ketika saya berdiskusi dengan Pak Olav Suman bersama dengan kita. Pak Olav meninjau dari sudut pandang budaya Jermannya. Karena dia orang yang terbuka. Dia mengatakan, Mesti saja dia marah. Karena dia orang yang tidak siap diungkap masa lalunya. Ini sungguh-sungguh tidak pernah saya pikirkan kalau bukan orang yang bernama Abed Megu. Saya tidak pernah punya orang yang punya pemahaman begitu dalam. Dan ketika muridnya berbeda, dia hanya ketawa-ketawa. Tidak marah. Misalnya, soal saudara Yesus. Pandangannya dia berbeda dengan saya. Pak Abed mengatakan bahwa Yesus itu punya saudara-saudara kandung. Anaknya Bunda Maria. Saya tunjukkan dari data-data gereja kuno begini-begini. Jawaban dia begini. Wah itu menarik sekali. Saya baru dengar hari ini. Dan saya baru tahu teks-teks seperti yang Anda baca itu. Tapi dia bilang, Kok saya tetap tidak serak? Apa salahnya kalau Bunda Maria tetap dibebaskan berhubungan dengan Yusuf? Ini maaf, ini bukan pertanyaan sejarah. Tapi mungkin ini warisan kebudayaan saya yang terlampau Calvinis. Di mulutnya Pak Abed tidak pernah mengatakan Calvinis paling benar. Tidak. Tetapi itu yang terjadi. Ini bagi saya luar biasa. Pernahkah gereja sekarang berpikir seperti itu? Saya pikir tidak. Gereja selalu memikirkan ini yang paling benar. Ini urapan yang terakhir. Yang lain itu urap-urau. Iya kan? Kalau menemukan sesuatu yang baru, yang lain mesti harus dihabisi. Kalau yang baru yang paling bagus, yang lain harus habis. Kan gitu kan? Minimal disubordinasi dengan yang baru. Dan setelah yang baru itu muncul, tidak boleh muncul lagi yang baru lagi. Yang mutakhir, tidak boleh ada. Nah, ini menurut saya kalau dari sudut pandang psikologi. Bagian daripada sakit-sakit manusia tadi. Nah, apa termotivasi dari Gibran, ayatnya cinta? Saya kira tidak. Saya pernah diskusi dengan Ayu Utami. Ayu Utami yang nulis saman. Nah, waktu itu saya bicara di komunitas Salihara. Bulan, apa ya? Bulan Juni kalau tidak salah. Saya mau berangkat ke Thailand, saya mampir dulu Salihara. Saya banyak sekali diskusi dengan dia dan panjang lebar. Saya tanya. Kenapa, Mbak, komentar sampian tentang fenomena film-film religi sekarang ini? Seperti ayat-ayat cinta ketika cinta bertasbih. Jawaban ini saya tidak tertarik. Kenapa tidak tertarik? Maaf ya, secara sastra itu bagi saya tidak ada artinya. Itu dakwah, bukan sastra. Jadi, dia sudah belum apa-apa, sudah berbiak pada satu nilai. Dan mau menunjukkan bahwa yang lain tidak ada tempat. Bagi saya itu tidak ada artinya. Contohnya apa kok? Kesimpulannya begitu. Contohnya, kenapa Maria harus diislamkan? Jadi, dia mengutip koptik itu hanya untuk memberikan kesan bahwa ada masa lalu. Tapi masa lalu Mesir itu sudah habis dengan kedatangan islam. Dan bagi saya, ini bukan dialog peradaban yang baik. Kesannya begitu. Cok Sawitri yang nulis Sotasuma. Komentarnya juga hampir sama dengan itu. Ah, ini bukan sastra yang bermutu tinggi. Ini novel dakwah. Ini novel religi. Dan bagi saya, bebas-bebas saja, religi mengekspresikan keyakinannya. Tapi kan tidak perlukan harus menyudutkan keyakinan yang lain. Nah, itu. Jadi, bagi orang-orang seperti, menurut saya, orang-orang seperti Cok Sawitri, Ayu Utami, itu saya akui sebagai seniwati sastrawati-sastrawati yang menurut saya hebat. Tetapi, mungkin dunia sastra di Indonesia dikejutkan dengan satu genre baru. Genre baru itu namanya Kang Abik. Kalau ini disebut genre, atau sekte baru lah. Sekte sastra yang agama-agamaan. Mungkin itu. Dan bagi saya, apa yang dilakukan oleh Kang Abik itu sah-sah saja. Tetapi pesannya mungkin. Apakah Koptik seperti itu? Apakah Mesir seperti itu? Maka saya kritik. Dan saya sampaikan juga kepada Gunter Romli. Anda yang orang Mesir. Anda berapa tahun tinggal di Mesir, saya bilang. 99, Mas. Sampai 2006. Berarti 7 tahun tinggal di Mesir, ya. Apa komentarmu? Ini kan temenmu dulu, saya bilang. Ini kan temennya dia. Bahkan kalau tidak salah, satu rumah itu dengan penulis buku Yat 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 Cinta. Ceritanya dulu dia bacaannya buku Fikih. Saya membaca Karl Marx, saya membaca sair-sair Arab, saya membaca Miladhana, saya membaca Bibel, saya membaca Quran, saya membaca Fir'on. Kalau dia membaca hadis, Fikih, ya hanya itu bacaannya. Maka, kenapa sampai harus bertanya kepada saya? Jawabannya sudah jelas. Katanya begitu. Artinya apa? Itu tidak dihitung. Cuma masalahnya sekarang, kenapa ini kok justru yang menjadi booming? Nah, berarti satu, ada kekuatan modal di balik itu. Yang kedua, kekuatan selera yang sedang merendah. Saya pernah memberi contoh, zamannya Amir Hamzah saja, perjanjian baru dibaca di jamaah sastra orang Islam tidak masalah. Zamannya Amir Hamzah, kitab kidung agung diterjemahkan oleh sastrawan Islam. Zamannya Amir Hamzah, bagawat kita dinyanyikan oleh sekelompok penulis Islam. Zamannya bagawat kita, eh, zamannya sair-sair pujangga baru. Justru sastra itu menghalau sekat-sekat keagamaan. Kenapa sekarang justru menajamkan sekat-sekat keagamaan? Jadi pesan terakhir saya, jangan membatasi pelayanan hanya di gereja. Ada banyak tugas kita di luar. Saya akan senang kalau ada teman dari Bali yang ikut pemuritan saya, menembang mocopatan versi Bali. Karena saya belajar dari versi Bali. Jadi, pemuritan ini bukan searah hanya untuk mendengarkan saya, tidak. Tetapi saya juga perlu dipertajam dengan yang lain meskipun formulanya berbeda. Nah, inilah salah satu keunggulan cara belajar learning by doing. Cara belajar yang tidak dogmatis. Cara belajar yang tidak pernah tersekat-sekat. Tetapi spiritnya kita tetap spirit biara. Makanya Leonardo mengistilahkan biara tanpa jubah. Biara tanpa jubah itu artinya ya memang sebetulnya spirit kita ini ya sama spiritnya para rahib yang abad-abad abasiah menerjemahkan matematika, astronomi, geografi, geometri, sejarah, filsafat, teologi. Tapi kenapa? Kok biarawan-biarawan sekarang hanya itu-itu saja? Nah, monggo kerso kita renungi, kita refleksikan dalam pelayanan kita sehari-hari. Tuhan memberkati tidak ada pertanyaan lagi jam, sudah jam 10. Tuhan memberkati tidak ada pertanyaan lainnya, kita menerima kasih.